Setelah kembali ke kediamanmu, Mu Tianhe dan yang lainnya tidak tidur. Mereka telah menunggu Muyu. Ketika mereka melihat sosok Muyu, mereka menghela nafas lega. Muyu, kamu kembali. Bagus sekali, Sin kecil kembali setelah kamu pergi. Kami ingin memberitahu Anda, tetapi kami khawatir tidak dapat membantu, jadi. Mu Rongxuan berkata dengan gugup. Pada saat ini, Mu Xin sedang tidur nyenyak dalam pelukannya. Tidak lama setelah Muyu pergi, Mu Xin tertidur sendirian di gerbang. Paman mula yang mendengar seseorang mengetuk pintu dan keluar untuk memeriksanya. Dia menemukannya dan membawanya masuk. Aku baik-baik saja, Sin kecil seharusnya baik-baik saja, kan? Muyu bertanya. Muyu meletakkan tangannya di dahi Mu Xin dan menggunakan kekuatan roh di tangannya untuk beredar di sekitar tubuh Mu Xin. Ketika dia mengetahui bahwa Mu Xin aman dan sehat, dia dengan enggan mempercayai kata-kata Baye Tian. Dia baru saja tertidur. Aku pernah melihatnya. Seharusnya dia bangun besok pagi, kata Kailai. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu benar-benar pembunuh bayangan King Ming? Mu Tianhe bertanya dengan cemas. Semua orang memandang Muyu. Mereka kurang lebih telah mendengar betapa kuatnya pembunuh bayangan King Ming dan sangat khawatir sesuatu akan terjadi pada Muyu. Tapi untungnya, Muyu kembali dengan selamat. Hati semua orang akhirnya hancur. Muyu menggelengkan kepalanya. Itu bukan pembunuh bayangan King Ming. Itu seorang pemuda. Pernahkah Anda mendengar tentang Klan Tanpa Bayangan? Kemunculan Klan Tanpa Bayangan di malam hari membuat Muyu sangat bingung, terutama apa yang dikatakan Baye Tian. Ada beberapa kekuatan kuat yang tersembunyi di dunia kultifasi dan delapan gerbang tidak mewakili seluruh dunia kultifasi. Tampaknya pengetahuan Muyu tentang dunia kultifasi masih terlalu sedikit. Mu Tianhe dan yang lainnya saling memandang. Mereka sama dengan Muyu. Mereka belum pernah mendengar tentang apa yang disebut Klan Tanpa Bayangan. Bahkan Kailai pun tidak mengetahuinya. Tapi di sampingnya, Tuan Lu tiba-tiba berseru pelan. Apakah kamu berbicara tentang Klan Tanpa Bayangan? Semua orang menoleh untuk melihat Tuan Lu. Muyu mengangguk. Tuan Lu, apakah kamu tahu tentang Klan Tanpa Bayangan? Lu Sian Si berpikir sejenak dan berkata, Klan Tanpa Bayangan adalah organisasi yang sangat aneh. Saya pernah mendengar anggota manusia Tanpa Bayangan menyebutkannya ketika saya membantu Sun Xin Hol membuat susunan komunikasi. Tuan Lu, Anda benar-benar berbisnis dengan siapapun. Muyu berkata tanpa daya. Guru Lu tidak hanya membantu sekte-sekte besar untuk menangani masalah susunan, tetapi dia juga membantu perusahaan perdagangan sejuta dolar membuat batu giyok hijau yang dapat mengungkap keberadaan dewa tertinggi. Dia juga membantu kasino sekte jahat untuk mengaturnya. Susunan perjudian. Dia bahkan membantu Aula Sun Xin, milik makhluk siluet, untuk membuat rangkaian komunikasi. Dalam pandangan Muyu, kekuatan ini bukanlah burung yang baik. Sebagian besar urusan Tuan Lu adalah membantu sang tiran. Namun, Muyu tentu saja tidak akan menyalahkannya, karena fraksi aray awalnya mengandalkan ini untuk menghasilkan uang, seperti bagaimana siluet menghasilkan uang dengan melenyapkan bencana bagi manusia. Tuan Lu tersenyum canggung. Kami tidak menolak siapapun. Kami hanya peduli tentang pengaturan susunan dan pengumpulan hadiah. Kami tidak peduli dengan privasi pelanggan. Tapi sekali lagi, aku mendengar mereka menyebutkan sesuatu tentang klantan pabayangan. Klantan pabayangan sepertinya adalah musuh bebuyutan dari makhluk siluet. Mereka menghususkan diri dalam menghancurkan bisnis siluet-bank, terutama bisnis pembunuhan orang. Guru Lu merenung sejenak dan melanjutkan, Terakhir kali, saya mendengar bahwa pembunuh tanpabayangan dibunuh oleh klantan pabayangan, dan anggota senior makhluk siluet sangat marah. Saya cukup penasaran. Pembunuh tanpabayangan selalu sangat kuat, tapi dia masih dibunuh oleh seseorang. Sungguh menakjubkan. Mereka menghususkan diri dalam menghancurkan bisnis pembunuhan orang. Mengapa, bukankah orang-orang dari klantan pabayangan suka membunuh orang? Muyu merasa itu sedikit aneh. Aku tidak tahu, tapi menurutku klantan pabayangan ini mungkin mencoba mendapatkan kompensasi atau semacamnya. Jika misi pembunuhan gagal, mereka harus membayar kompensasi dua kali lipat, kan? Tuan Lu menebak. Makhluk siluet selalu menerima uang dari orang-orang untuk menyelesaikan masalah. Untuk menunjukkan bahwa mereka dapat dipercaya, mereka menetapkan aturan bahwa jika misi tidak selesai dalam waktu yang ditentukan, mereka akan membayar deposit dua kali lipat kepada pelanggan. Membunuh orang sangat beresiko, dan semakin tinggi target budidaya, semakin mahal biayanya, dan semakin tinggi pula depositnya. Jika misinya gagal, hilangnya olah Sun Xin juga akan sangat besar. Alasan mengapa makhluk siluet berani menetapkan aturan kompensasi adalah karena pembunuh tanpa bayangan yang mereka kirim sangat yakin dengan pembunuhan mereka. Pembunuh tanpa bayangan yang paling terkenal adalah 20 pembunuh istilah matahari, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka hanya memiliki 24 pembunuh. Makhluk siluet memiliki pembunuh tanpa bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja harga untuk menyewa 20 solar term skillers cukup mahal. Dapatkan kompensasi. Cukup menarik menghasilkan uang dari aspek ini. Menurut apa yang Anda katakan, jika klan tanpa bayangan dengan sengaja mengirim orang untuk membunuh orang, dan kemudian menemukan cara untuk membunuh pembunuh tanpa bayangan tertentu, mereka memang bisa mendapatkan kompensasi. Tapi organisasi misterius seperti itu tidak akan bosan melakukan hal seperti itu, bukan? Muyu tidak bisa menahan tawa. Kau benar. Aku ingat pemimpin senior dari makhluk siluet mengatakan bahwa klan tanpa bayangan adalah tulang yang sangat sulit untuk dihadapi. Menurutku jika makhluk siluet berpikir bahwa klan tanpa bayangan adalah tulang yang sulit untuk dihadapi, tidak mungkin mereka mendapat kompensasi begitu saja, bukan? Kekuatan klan tanpa bayangan setidaknya tidak lebih lemah dari makhluk siluet. Lanjut Lucian Shi. Tetapi bahkan aku belum pernah mendengar tentang klan tanpa bayangan. Kailai berkata dengan tatapan bingung. Sebagai seorang alkemis dari Sekte Danding, Kailai telah mendengar banyak tentang dunia kultivasi. Dia tahu banyak tentang makhluk siluet, tapi dia belum pernah mendengar tentang klan tanpa bayangan, dan itu sangat aneh. Bukan hanya dia, tapi Muyu juga belum pernah mendengar tentang klan tanpa bayangan yang misterius sebelumnya. Jika mereka adalah kekuatan yang bahkan ditakuti oleh makhluk siluet, mengapa hanya sedikit orang di dunia kultivasi yang mengetahui keberadaan mereka? Apakah ada di antara kalian yang memiliki informasi tentang papan peringkat abadi tertinggi? Tahukah kalian apa peringkat Baye Yetian? Muyu bertanya lagi. Baye Yetian berusia sekitar 20 tahun, dan tingkat kultivasinya juga berada pada tahap pemutusan roh, jadi dia pasti menjadi salah satu dewa tertinggi di papan peringkat abadi tertinggi. Aku punya ini. Ini adalah papan peringkat abadi tertinggi yang aku beli ketika aku datang ke Clearwater City beberapa waktu lalu. Kailai mengeluarkan selembar kertas putih panjang dan sempit dari lengan langit dan bumi miliknya dan menyerahkannya kepada Muyu. Informasi di kertas tersebut diambil dari papan peringkat abadi tertinggi, dan hanya secara singkat memperkenalkan peringkat dan asal masing-masing dewa abadi. Itu tidak sedetel batu giyok hijau yang diberikan Huai Beya kepada Muyu, jadi tidak mahal. Itu hanya sekitar 10 batu roh per buah, dan ditanda tangani dengan pemeringkatan pada tanggal 10 Mei. Pemeringkatannya berubah setiap hari, jadi setiap lembar kertas ditandai dengan tanggal referensi, sehingga keakuratannya tidak terlalu tinggi. Muyu melihat nama dewa tertinggi dengan hati-hati, dan dia melihat bahwa peringkatnya masih di 80. Ini karena dia tidak membunuh Tian Kei Yu ketika Kailai membeli daftar tersebut. Ling Zheng, yang meninggal beberapa bulan lalu, masih berada di peringkat 67. Ini karena domain seni terlarang telah menghancurkan papan peringkat abadi tertinggi. Situasi ini sangat jarang terjadi, dan papan peringkat abadi tertinggi tidak dapat mengubahnya. Lalu, dia melihat nama Bai Yetian. Peringkat Bai Yetian adalah 93. Aneh, Gumam Muyu. Dewa tertinggi ke-93 sangat tidak normal. Bai Yetian berada di tahap pemutusan roh pada usia yang sangat muda, jadi secara logis, dia seharusnya berada di peringkat 60 teratas. Namun, dia hanya berada di posisi 93, yang jelas tidak benar. Kita harus tahu bahwa bahkan Kailai, yang berada di cakrawala kelima tahap keluar tubuh, berada di peringkat 84. Bai Yetian jelas jauh lebih tinggi dari Kailai, jadi tidak mungkin dia berada di posisi 93, kecuali dia melakukannya dengan sengaja seperti Muyu. Dia bahkan kalah dari orang lain dengan sengaja untuk menurunkan peringkatnya. Pengenalan Bai Yetian hanyalah satu kata sederhana, penggarap keliling. Beraninya dia mencari masalah denganmu di peringkat 93. Aku sudah memberitahumu untuk membiarkanku menanganinya. Kailai menggosok kedua tangannya dan berkata. Dia berada di tahap pemutusan roh, hanya saja dia tidak mencoba untuk masuk ke papan peringkat, jelas Muyu. Tangan Kailai berhenti di udara, lalu dia berpura-pura tidak mendengar apapun dan berkata, kalau begitu aku akan menanganinya nanti. Dia tidak melakukan apapun padamu, kan? Mu Tianhe bertanya dengan prihatin. Dia tahu bahwa Muyu hanya berada di tahap keluar tubuh, jadi masih terlalu sulit baginya untuk berurusan dengan seorang kultifator tahap pemutusan roh. Muyu tersenyum sedikit. Kekuatannya belum sepenuhnya ditampilkan di depan orang-orang keluargamu, dan orang-orang keluargamu juga tidak tahu banyak tentang Muyu. Jangan khawatir, kakek, dia tidak melakukan apapun padaku. Muyu lebih penasaran dengan orang dari Kelantan Pabayangan ini daripada si Kongkiwen. Tidak banyak orang yang bisa mengalahkan Kelantan Pabayangan. Bagus, ini sudah larut, semuanya harus pergi dan istirahat dulu. Kita akan membicarakannya besok. Mu Tianhe melihat ke langit malam dan menemukan bahwa hari sudah fajar, jadi dia berubah pikiran dan berkata, uh, mari kita bicarakan tentang itu di sore hari. Semua orang menganggup dan berpisah. Muyu juga kembali ke kamarnya dan berbaring di tempat tidurnya, tetapi masih banyak hal dalam pikirannya. Dari kebangkitan si Kongkiwen hingga tantangan besar-besaran terhadap Tian Bu White di Clearwater City, semuanya menjadi sangat rumit. Pertama-tama, siapakah dalang dibalik si Kongkiwen? Jika seseorang tidak memiliki latar belakang apapun dan berani memprovokasi langit secara terbuka, pohon tertinggi di hutan akan hancur oleh angin. Bagaimana mungkin si Kongkiwen tidak memahami logika ini? Atau apakah dia begitu sombong sehingga dia mengira dia benar-benar bisa mengalahkan semua orang yang datang menantangnya? Kita harus tahu bahwa si Kongkiwen adalah orang yang telah maju pesat dalam waktu singkat. Orang seperti ini pasti akan menarik banyak perhatian. Semua orang ingin mengetahui rahasia peningkatan pesat dalam kultivasi darinya. Apakah si Kongkiwen benar-benar mengira dia bisa merahasiakannya? Karena Bai Ye Tian berasal dari Kelantan Pabayangan, maka apa yang dia katakan di malam hari tidak boleh salah. Memang benar, pembunuh bayangan King Ming tidak datang ke kota Clearwater untuk membunuh si Kongkiwen atau Tian Bu tunggu karena insiden perjudian. Sebaliknya, dia dikirim oleh Stargate untuk membunuh Muyu. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah Muyu menemukan bahwa apa yang dikatakan Bai Ye Tian itu benar. Jika pembunuh bayangan King Ming dan Bai Ye Tian menggunakan keluargamu sebagai sandera untuk memaksa Muyu menyerah, lalu apa yang akan dilakukan Muyu? Keluargamu tidak meninggalkan kompleks itu. Dengan susunan perlindungan yang diatur oleh Muyu, mereka benar-benar bisa melawan orang luar. Bahkan pembunuh bayangan King Ming tidak bisa menyelinap masuk dengan tenang. Namun, keluargamu tidak bisa bersembunyi di sini selamanya. Muyu dengan hati-hati mengamati token, tanpa bayangan. Segalanya menjadi semakin aneh akhir-akhir ini. Kemunculan klan tanpa bayangan yang tiba-tiba membuat segalanya semakin membingungkan. Clearwater City terkenal di dunia budidaya karena kebangkitan Si Kong Ki Wen. Si Kong Ki Wen juga memicu badai di dunia kultivasi karena ingin menantang Tian Bu White dan murid dewa sejati. Ini menarik banyak orang untuk menyaksikan pertarungan antara tiga makhluk abadi yang jenius ini. Sekarang, Clearwater City dipenuhi dengan segala jenis kultivator mandiri. Kota ini telah menjadi salah satu kota paling makmur di tiga benua. Di bawah kota yang rame ini, ada beberapa arus bawah yang melonjak dengan gelisah, masing-masing menimbulkan konspirasi. Si Kong Ki Wen, yang budidayanya meroket dalam waktu singkat, tampaknya menjadi kunci dari semuanya, dan Muyu menjadi batu sandungan yang ingin disingkirkan orang lain. Muyu memeriksa papan peringkat abadi yang ekstrim. 50 makhluk abadi ekstrim teratas dan 50 makhluk abadi ekstrim terbawah adalah dua konsep yang berbeda. Bisa dikatakan itu adalah daerah aliran sungai. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa di antara sesama muridnya, Cheng Yan berada di peringkat ke-50. Luo Sang berada di peringkat ke-39, Siang Nan di peringkat ke-76, dan Lan Linger di peringkat ke-81. Kini, Cheng Yan berada di peringkat ke-37, Luo Sang di peringkat ke-36, Lan Linger masih di peringkat ke-81, dan Siang Nan. Muyu tiba-tiba duduk di tempat tidurnya. Mengapa Siang Nan berada di peringkat ke-9? 532. Muyu kaget. Muyu tidak akan terkejut jika Luo Sang atau Cheng Yan berhasil mencapai sembilan besar. Cheng Yan adalah orang yang sangat mantap dengan bakat luar biasa. Namun, dia telah berkultifasi di pegunungan Moyun, di mana spirit ki sangat langka, sehingga kecepatan kultifasinya lebih lambat dibandingkan Luo Sang. Adapun Luo Sang, meskipun Muyu tidak menyukai kakak kedua, tidak dapat disangkal bahwa bakat Luo Sang tidak kalah dengan Muyu. Namun, Siang Nan yang biasanya jujur hanya menduduki peringkat ke-76 pada awalnya. Sekarang, dia telah melampaui kakak laki-laki pertama dan kakak laki-laki kedua, dan bahkan berhasil mencapai posisi ke-9. Sembilan dewa ekstrim teratas adalah pemimpin perang Yumon. Semua manusia harus mendengarkan perintah mereka. Tujuan setiap dewa ekstrim adalah menjadi salah satu dari sembilan dewa ekstrim teratas. Muyu tidak pernah menyangka Siang Nan yang berperilaku baik akan memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang dan berhasil menjadi dewa tertinggi ke-9. Apa yang sedang terjadi? Kita harus tahu bahwa Tian Buling, yang berada di peringkat ke-50, dan Si Kong Ki Wen, yang berada di peringkat ke-51, keduanya berada di tahap surgawi ke-6 dari tahap pemutusan roh. Ini berarti bahwa 50 dewa ekstrim teratas setidaknya berada pada tahap pemutusan roh. Muyu dapat menerima bahwa Luo Sang dan Cheng Yan berada di tahap pemutusan roh. Namun, Muyu mendapat kesan bahwa Siang Nan yang jujur adalah orang yang malas. Jika dia bisa mencapai posisi ke-9, kekuatannya mungkin tidak sesederhana berada di tahap pemutusan roh. Saat formasi penyegelan Iblis Sembilan Surga diaktifkan, dewa roh Tuyumeng di tubuh Siang Nan tidak tersegel. Apakah terjadi sesuatu pada Siang Nan? Beberapa pemikiran terlintas di benak Muyu. Satu-satunya orang yang tidak berhasil dalam formasi penyegelan Iblis Sembilan Surga adalah Siang Nan. Saat itu, Raja Roh Tuyumeng telah mengambil inisiatif untuk mengembalikan kendali atas tubuh Siang Nan kepadanya. Sie Bulau ingin membunuh Siang Nan, tetapi tuannya, Feng Hao Shen, menghentikannya. Sie Bulau juga melarang Siang Nan meninggalkan Taman 50 Mil. Jika Siang Nan ingin mengalahkan semua dewa ekstrim di depannya dan memasuki posisi kesembilan, dia harus meninggalkan Taman 50 Mil di selatan. Bagaimana dia bisa lolos dari pengawasan Sie Bulau? Eri Sado Everstanding adalah eksistensi abadi seperti Jian Ying dan Chen Feng. Budidaya mereka sangat menakutkan, dan bahkan Lima Raja Roh Yumeng sangat waspada terhadapnya. Hampir mustahil bagi Siang Nan untuk melarikan diri dari hidung Sie Yulau, jadi apa yang terjadi? Mungkinkah Siang Nan diam-diam melarikan diri saat Sie Bulau meninggalkan Taman 50 Mil. Apakah Siang Nan benar-benar di bawah kendali Hou Tu? Jika bukan karena Mu Yu memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dia akan segera pergi ke Taman 50 Mil di selatan untuk bertanya kepada Cheng Yan tentang situasinya. Saat ini, dia tidak hanya menjadi sasaran Ying Sa dan Qing Ming, tetapi dia juga menjadi sasaran Rentian. Keamanan keluargamu juga tidak terjamin. Dia tidak bisa meninggalkan Clearwater City. Senior Siang Nan, tolong jangan biarkan apapun terjadi padamu. Mu Yu punya firasat buruk tentang ini. Semakin banyak hal buruk yang terjadi. Satu-satunya hal yang memberi Mu Yu harapan adalah bahwa aura kematian bunga pembersih jiwa 9 Ki tidak akan mampu menekan vitalitas rumput Netherworld. Ketika itu terjadi, gurunya akan dapat memulihkan budidayanya dan membereskan semua kekacauan. Guru seharusnya bisa memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah Siang Nan, bukan? Mu Yu hanya bisa mencoba yang terbaik untuk berpikir positif. Matahari telah terbit sejak lama. Itu satu hari mendekati hari ke-6 bulan ke-6. Setelah Musin bangun, semua orang bertanya padanya apa yang terjadi kemarin. Sayangnya, Musin tidak dapat mengingat apapun. Dia hanya mengatakan bahwa dia sedang melihat pakaian di toko penjahit sebelum tertidur. Semua orang hanya bisa membiarkannya pergi. Mu Yu menyuruh semua orang dari keluargamu untuk tidak meninggalkan rumahmu selama beberapa hari ke depan. Semua bisnis di luar untuk sementara dihentikan. Tinggal kurang dari 6 hari lagi sampai hari ke-6 bulan ke-6. Ying Sa dan King Ming masih bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Ying Sa dan King Ming adalah pemimpin gerbang bintang. Tian Yuehen mengkhawatirkan keselamatan putranya, jadi dia memilih untuk membayar mahal untuk meminta Ying Sa dan King Ming membunuh Mu Yu. Mu Yu tidak terkejut dengan tindakan tak tahu malus target. Di satu sisi, mereka membantu putranya membangun momentum. Di sisi lain, mereka membantu putranya menyingkirkan para pembangkang. Jika Tian Yuehen pernah membantu Tian Yuehen dalam kegelapan di masa lalu, maka Mu Yu akan meremehkan Tian Yuehen. Delapan gerbang tidak hanya bekerja sama untuk membantu Tian Yuehen, tetapi Tian Yuehen juga membantunya. Apa yang disebut pertarungan antara dua makhluk abadi ini membuat Mu Yu jijik. Jika Mu Yu ingin membunuh Tian Yuehen, Ying Sa dan King Ming pasti akan keluar untuk menghentikannya. Karena itu masalahnya, Mu Yu berencana menyingkirkan Ying Sa dan King Ming terlebih dahulu. Mu Yu tidak mau duduk diam dan menunggu kematian. Dia berencana mengambil inisiatif menyerang. Jika aku bahkan tidak bisa mengalahkan Ying Sa dan King Ming, maka lebih mustahil lagi membunuh Tian Yuehen. Mu Yu berkata pada dirinya sendiri. Adapun klan tanpa bayangan, yang tujuannya adalah untuk menghancurkan makhluk siluet, dia tidak mempercayai mereka, juga tidak ingin bergantung pada mereka. Apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Itu adalah pembunuh terkenal Ying Sa dan King Ming. Tuan Lu sedikit khawatir. Meskipun Mu Yu memberitahunya rencananya, dia masih merasa tidak nyaman. Jangan khawatir, tidak pasti siapa yang akan menyapu makam siapa di festival King Ming tahun depan. Mata Mu Yu menunjukkan cahaya ganas yang langka. Ikuti saja rencanaku. Mu Yu adalah master gerbang formasi Glip Gate, dan dia mengandalkan lebih dari sekedar budidayanya sendiri. Baiklah kalau begitu, saya akan pergi dengan situ Yang Tian, Anda harus berhati-hati. Tuan Lu ragu-ragu sejenak, lalu buru-buru meninggalkan rumahmu. Hanya ada lima hari tersisa sebelum kompetisi, tetapi Mu Yu telah meninggalkan Mu Mansion sendirian di siang hari, meninggalkan Clearwater City di bawah pengawasan publik. Penampilannya menarik perhatian banyak orang. Bagaimanapun, apakah itu keluarga Sikong, rumahmu, atau rumah besar tempat tinggal Tian Yuehen, tidak dapat dihindari bahwa akan ada orang yang diam-diam memata-matai mereka. Banyak orang yang sangat tertarik dengan keberadaan tiga dewa tertinggi yang jenius. Oleh karena itu, ketika Mu Yu meninggalkan Clearwater City kurang dari seperempat jam, berita sudah menyebar. Mengapa murid dewa sejati meninggalkan Clearwater City saat ini? Mungkinkah dia merasa dirinya bukan tandingan Tian Yuehen dan Sikong Qiwen, jadi dia memutuskan untuk menyerah dalam kompetisi ini? Seharusnya tidak sesederhana itu. Ayo dan lihat. Banyak kultifator usil yang diam-diam mengikuti di belakang Mu Yu. Namun, sosok Mu Yu telah menghilang ke dalam pasir kuning yang luas setelah meninggalkan Clearwater City. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Murid dewa sejati benar-benar melarikan diri. Ini adalah dugaan semua orang. Clearwater City dikelilingi oleh Gurun Tandus, dan merupakan satu-satunya oasis di Gurun tersebut. Di Gurun, jika seseorang tidak memiliki pemandu atau seseorang yang mengetahui jalannya, maka akan mudah tersesat. Meskipun para kultifator bisa menjadi lumpuh, bahkan seorang kultifator tahap keluar tubuh akan membutuhkan dua hari dua malam untuk terbang keluar dari Gurun ini. Perjalanan pulang pergi akan memakan waktu setidaknya empat hari empat malam. Tinggal kurang dari lima hari sebelum kompetisi. Hilangnya Mu Yu dari Clearwater City di Padang Pasir jelas merupakan sebuah pelarian. Bukankah dia terlalu lemah? Melarikan diri saat ini. Dalam sekejap, para penggarap kota Clearwater yang datang untuk menonton kompetisi berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka merasa bahwa Mu Yu telah merusak martabat dewa sejati. Mungkin bukan itu masalahnya. Dia bisa saja pergi ke Padang Pasir untuk mendapatkan pencerahan. Aku menghabiskan seribu batu roh untuk kemenangannya. Jika dia melarikan diri pada menit terakhir, bukankah itu berarti seribu batu rohku terbuang percuma? Ya Tuhan, saya mengambil risiko dan memutuskan untuk bertaruh dia menang. Jika saya tahu, saya akan bertaruh si Kong Kiwen menang. Haha, apakah kamu tercengang? Saya menghabiskan sepuluh ribu batu roh untuk kemenangan si Kong Kiwen pada akhirnya. Mengapa saya merasa peluang menang lebih tinggi jika Anda bertaruh pada surga tidak menunggu? Saya mendengar bahwa delapan gerbang ada di pihak si Kong Kiwen. Mu Yu punya potensi, tapi dia belum mencapainya. Lagi pula, jika kamu ingin memenangkan uang, kamu tidak bisa bertaruh padanya. Yang membuat semua orang merasa aneh adalah setelah Mu Yu meninggalkan Clearwater City, Mu Mansion masih sangat sepi. Tidak ada gerakan, dan tidak ada anggota keluarga Mu yang muncul di depan para penggarap. Banyak orang tahu bahwa Mu Mansion tidak dapat dibobol. Oleh karena itu, mereka tidak mengerti apa yang terjadi pada keluargamu. Mungkinkah Mu Yu baru saja kembali ke keluargamu dan meninggalkan keluarganya? Di sudut gelap, sesosok bayangan berdiri dengan tenang. Akhirnya keluar, bayangan itu sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri. Lalu, perlahan menghilang ke sudut. Di padang pasir, terik matahari memanggang pasir kuning, mengeluarkan uap seolah ingin melelehkan pasir. Lapisan bukit pasir itu seperti ombak, naik dan turun tinggi. Kadang-kadang, ada beberapa batu pasir yang lapuk parah di gurun. Mereka aneh dan kasar, berdiri tegak di bawah sinar matahari. Pada saat ini, Mu Yu sedang duduk bersila di atas batu pasir yang mengjulang tinggi. Dia menahan nafas dan berkultivasi, menyerap spirit ki di gurun. Bahkan spirit ki di gurun pun sangat panas. Jika dia tidak bisa menenangkan panas ini, bahkan jika dia menyerapnya ke dalam tubuhnya, itu akan menimbulkan kecemasan dan mempengaruhi kultivasinya. Namun, mantra debu jatuh menekankan keadaan pikiran seseorang, sehingga ia berhasil menghilangkan untayan panas ini. Mu Yu sedang duduk bersila di atas batu pasir dengan formasi anti panas. Itu bisa mengisolasi panas di luar. Pada saat ini, Suai kecil sedang berbaring santai di tanah, mengunyah semangka. Semangka ini ditanam oleh Mu Yu menggunakan spirit ki-nya. Tanaman anggur naga melingkari tangan Mu Yu, berkultivasi bersama dengan kiro atribut kayu milik Mu Yu. Dragonfin sekarang berada di tahap keluar tubuh. Ia telah belajar banyak tentang formasi dari Mu Yu. Ia berhasil mengubah nafasnya menjadi formasi pedang langit melolong anggur naga. Kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Adapun Suai kecil, yang hanya tahu cara makan sepanjang hari, tidak ada yang tahu apa budidayanya. Bagaimanapun, itu terlihat cukup bagus ketika menggunakan jatuhan petir misterius Suai kecil. Bahkan secara pribadi merawat Jiangxiangdi dari talismen Grandmaster. Alasan Mu Yu datang ke sini sendirian adalah untuk menyelesaikan masalah dengan pembunuh bayangan Mingming. Kultivasinya mungkin tidak sebagus pembunuh bayangan Mingming, tetapi dalam pertarungan nyata, Mu Yu memiliki banyak trik di lengan bajunya. Karena master gerbang bintang Tianyuehen tidak percaya pada putranya, Mu Yu akan membuat kekhawatirannya menjadi kenyataan. Mu Yu berkultivasi di bawah sinar matahari sepanjang hari. Tidak ada yang datang mengganggunya. Malam segera tiba, bulan tergantung di langit, menerangi seluruh gurun. Pada siang hari masih terjadi gelombang panas yang bergulung-gulung, namun pada malam hari terasa sedikit dingin. Perbedaan suhu antara siang dan malam cukup besar. Pada siang hari suhunya 60 hingga 70 derajat Celcius, namun pada malam hari hanya berkisar 10 derajat. Angin meniupkan pasir kuning ke udara, menimbulkan suara gemerisik saat menari di udara. Tiba-tiba, pulsatila-pulsatila yang melayang terbang di bawah langit malam. Teriakan jelas pulsatila-pulsatila menyegarkan di padang pasir. Kemunculan pulsatila-pulsatila di gurun pasir sangat mendadak. Itu juga membuat gurun terlihat sedikit aneh. Muyu menatap pulsatila-pulsatila yang menjulang tinggi di bawah sinar bulan dan bertanya dengan tenang, pulsatila-pulsatila adalah burung keabadian Daois. Dikatakan sebagai simbol umur panjang. Mengapa menjadi simbol Ming-Ming-Ming? Itu disebut kembali ke surga. Pulsatila-pulsatila terbang dengan anggun. Di bawah sinar bulan, bayangannya terus bergerak maju-mundur di antara bukit pasir. Setelah bayangan itu pergi ke pasir di depan Muyu, bayangan itu berhenti bergerak. Kemudian, sesosok manusia perlahan muncul dari bayangan pulsatila-pulsatila. Bukankah sudah waktunya kembali ke surga ketika rambutmu sudah memutih? Sosok manusia itu perlahan berkata. Seluruh tubuhnya tersembunyi dalam bayang-bayang. Bahkan cahaya bulan pun tidak bisa menampakkan wajahnya dengan jelas. Seolah-olah dia adalah bayangan murni, membuat orang merasa sangat tidak nyaman. 533 Muyu perlahan berdiri. Yah, aku harus membunuhmu untuk memberiku kedamaian, kan? Muyu perlahan berdiri. Dia tidak merasakan fluktuasi kultivasi apapun dari tubuh King Ming. Seolah-olah dia hanyalah bayangan biasa tanpa ada yang istimewa dari dirinya. Namun, dia merasakan bahaya dari bayangan yang tidak mencolok ini. Tidak. Bayangan itu tiba-tiba membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Itu seperti es yang tidak mencair selama seribu tahun. Mereka tidak memiliki emosi dan kedinginan. Muyu mengangkat alisnya. Akulah yang akan membunuhmu, kata King Ming dengan tenang. Niat membunuh yang mengerikan menyapu pasir kuning. Itu dingin dan keras. Pasirnya sepertinya sudah tidak mengapung lagi. Udara menjadi berat dan waktu seakan berhenti. Menghadapi niat membunuh King Ming, Muyu tidak bergerak. Dia tahu bahwa peringkat King Ming di papan peringkat abadi tertinggi lebih tinggi daripada Tian Buqi. Ini berarti bahwa King Ming memiliki kekuatan seorang kultifator tahap jiwa terputus. King Ming bukanlah orang bodoh seperti Tian Kei Yu. Muyu tidak akan meremehkannya. Saya pikir Anda benar-benar melarikan diri dari Clearwater City seperti yang mereka katakan, kata King Ming. Muyu menatapnya tetapi tidak menjawab. King Ming melanjutkan, saya sangat ingin tahu tentang Anda. Mengapa seorang kultifator tahap keluar tubuh seperti Anda begitu tenang di depan saya? Apakah Anda siap merayakan peringatan kematian Anda tahun depan? Apakah semua pembunuh bayangan adalah orang yang suka mengobrol? Muyu bertanya. King Ming mengeluarkan suara aneh. Kedengarannya dia sedang tertawa, tapi itu sangat tidak menyenangkan. Saya biasanya tidak suka berbicara omong kosong dengan target saya. Namun, Anda adalah murid dewa sejati. Itu sebabnya saya dengan enggan mengucapkan beberapa patah kata. Saya mendengar bahwa murid dewa sejati adalah orang yang bisa menciptakan keajaiban. Namun, keajaiban ini mungkin akan berakhir malam ini, kata King Ming. Suara siulan tajam terdengar dari jauh. Di bawah naungan malam, dua pedang ki hitam menebas ke arah Muyu. Kamu juga mengatakannya. Itu hanya mungkin. Tanda di bawah kaki Muyu berkedip dan dia menghilang. Pasir di bawah kakinya telah menjadi debu oleh kiblades hitam. Xiao Suai sedang berbaring di bahu Muyu dengan sepotong semangka di tangannya. Seperempat jam, jika kamu bisa bertahan 15 menit melawanku, aku akan berbalik dan pergi. Saya akan menganggap kesepakatan bisnis ini gagal. Nada bicara Sados Lai yang jelas membawa sedikit ejekan. Dia memang berhak menjadi sombong. Sebagai seorang surgawi ekstrim yang berada di peringkat 43 pada peringkat surgawi ekstrim, budidayanya agak menakutkan, dan dia telah merenggut nyawa banyak orang. Tidak peduli betapa hebatnya murid dewa itu, dia masih berada di alam Lea Fing Aperture. Tidak mungkin dia bisa melakukan apapun pada Zhang Suan. Seperempat jam, mata Muyu memantulkan cahaya hitam dan putih di bawah sinar bulan yang dingin. Orang yang ingin kubunuh tidak pernah bertahan lebih dari 15 menit di tanganku. King Ming masih berupa bayangan, tapi tangannya sudah terangkat. Seberkas kekuatan batin hitam melonjak ke langit dan menghantam pulsatila yang melayang di udara. Kemudian, pulsatila tiba-tiba berubah menjadi hitam, dan terbelah menjadi dua, dua menjadi empat. Dalam sekejap mata, 16 pulsatila muncul di bawah sinar bulan. Pada saat ini, 16 pulsatila weng sekali lagi menampakkan 16 bayangan di bawah sinar bulan. Pulsatila weng mulai menari mengelilingi Muyu, dan bayangan di tanah juga terjalin di sekitar Muyu dari waktu ke waktu. Salah satu bayangan pulsatila dengan cepat menyerang Muyu. Ketika Muyu melihat bayangan biasa itu, perasaan bahaya yang kuat muncul di hatinya. Dia sudah melompat ke udara. Di saat yang sama, sesosok manusia muncul dari bayangan yang mendekatinya. Itu pembunuh bayangan King Ming. Cahaya hitam tajam di tangan King Ming menyala saat dia menyerang Muyu. Hampir dalam sekejap mata, sosok Muyu menghilang dan menghindari serangan mematikan King Ming. Pembunuh bayangan King Ming mengandalkan bayangan untuk membunuh orang. Dia bisa dengan bebas mengganti sosoknya di antara 16 bayangan pulsatila. Begitu Muyu didekati oleh 16 bayangan pulsatila, dia akan disambut oleh serangan fatal pembunuh bayangan King Ming. Kecepatan 16 pulsatila cukup cepat. Bahkan di antara para penggarap diri tahap pemutusan roh, mungkin tidak ada orang yang lebih cepat dari mereka. Mereka terbang cepat di langit, dan bayangan mereka di bawah sinar bulan juga sangat cepat, bergegas menuju Muyu. Namun, kecepatan Muyu juga tidak lambat. Formasi konstelasi biduk besarnya muncul dari waktu ke waktu, membuat bayangan ini sama sekali tidak bisa mendekatinya. Niat membunuh yang mengerikan menyebar ke sekeliling, menyapu setiap bayangan. Setiap bayangan di gurun memancarkan hawa dingin dan dingin. Muyu mengerti bahwa hanya dengan mengandalkan kecepatan basis budidayanya, dia tidak akan bisa menghindari kejaran 16 bayangan pulsatila ini. Untungnya, dia memiliki teknik formasi konstelasi biduk yang sangat kuat, jadi menghindari 16 bayangan pulsatila ini bukanlah masalah sama sekali. Teknik menyembunyikan bayangan adalah kursus wajib untuk setiap pembunuhan bayangan, jadi dimanapun ada bayangan, itu adalah medan perangku. Pembunuh bayangan King Ming berkata dengan dingin. Sosoknya dengan cepat keluar dari belakang Muyu. Hati Muyu sedikit terkejut. Seluruh tubuhnya sudah terbang di udara, dan di saat yang sama, dia bergegas menuju pulsatila. Teknik penyembunyian bayangan pulsatila adalah yang diandalkan oleh Sadoslai. Selama dia membunuh 16 pulsatila ini, dia seharusnya bisa mematahkan teknik persembunyian bayangan Sadoslai. Cahaya pedang memantulkan cahaya bulan, terlihat sangat dingin. Pedang tajam ki langsung ditembakkan. Cahaya pedang menembus bulan yang dingin dan sepi dan menebas ke arah pulsatila. Namun, 16 pulsatila dengan mudah menghindari pedang bayangan Muyu. Kecepatan mereka tidak sedikit lebih lambat dari kecepatan Muyu. Sadoslai King Ming membuntuti Muyu dari belakang. Tiba-tiba, dia bergegas keluar dari bayangan di bawah tubuh Muyu. Kaki Muyu menyentuh tanah lagi. Rune formasi melonjak, dan dia menghilang di udara. Bayangan yang sangat kuat. Muyu tidak bisa tidak memuji teknik siluman yang menakutkan ini. Sadoslai bisa menggunakan bayangan untuk mengubah posisinya sesuka hati. Dia bahkan bisa menggunakan bayangan lawannya. Metode pergerakan semacam ini sangat dekat dengan formasi konstelasi biduk besarnya. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang yang kecepatan pembunuhannya tidak secepat Sadoslai. Pada dasarnya tidak ada cara untuk mengelak. Seorang pejalan dalam bayang-bayang, semua bayang-bayang adalah medan perangnya. Ini pembunuh bayangan. Tidak heran setiap Sadoslai begitu menakutkan. Setelah Anda menjadi sasaran, mustahil untuk menjaganya di malam hari. Anda harus waspada setiap saat. Jika tidak, sebilah pisau tajam akan tiba-tiba muncul dari bayangan di bawah kaki Anda. Jika Muyu tidak memiliki formasi konstelasi biduk yang tidak lebih lemah dari teknik siluman bayangan Sadoslai, dia pasti akan dirugikan dengan kesenjangan kekuatan yang begitu besar. Muyu berbalik. Pedang bayangan lepas dari tangannya. Dengan kekuatan pedang misterius, mereka terbagi menjadi sembilan dan kemudian bergabung ke dalam kehampaan luas di sekitar Muyu. Seluruh tubuhnya menjadi sangat halus dan ringan, seperti awan santai, mengambang di langit gurun. Pembunuh bayangan King Ming telah muncul dari bayangan di bawahnya. Bila bayangan hitam menebas ke arah Muyu, tangan kanan Muyu menggenggam kekosongan. Formasi di sekelilingnya beriak. Pedang bayangan ditarik keluar dari kehampaan olehnya dan bertemu dengan pedang bayangan hitam pembunuh bayangan King Ming. Cahaya pedang menelan dan meludahkan, dan aura tirani tersapu. Pedang kidang cahaya bilahnya meledak dengan cahaya yang kuat dan murni di bawah sinar bulan, membombardir langit gurun. Energi spiritual yang agung langsung meledakan gundukan pasir di bawah kakinya menjadi lubang yang menakutkan. Muyu mundur beberapa langkah sebelum dia hampir tidak bisa menstabilkan dirinya. Namun, bayangan pulsatila kebetulan menyelimuti dirinya. Pembunuh bayangan King Ming keluar dari bayangan pulsatila, dan pedang bayangan pembunuh melintas, memotong luka besar di punggungnya. Sosok Muyu melintas dan menghilang. Untungnya, dia melakukannya. Kalau tidak, pedang bayangan ini akan membelahnya menjadi dua. Pada akhirnya, Muyu mengalami kerugian dalam hal budidaya. Tingkat budidaya dirinya dan pembunuh bayangan King Ming merupakan sebuah dunia yang terpisah satu sama lain. Dalam situasi seperti ini, mustahil untuk melawan kekuatan dengan kekuatan. Bila bayangan tidak hanya membuat luka di punggung Muyu, itu juga menyerang energi spiritual tirani, terus-menerus menghancurkan pembuluh darah di tubuh Muyu. Sadoslai King Ming muncul agak jauh dari Muyu, tapi dia tidak terus menyerang. Untuk bisa menghindari teknik penyembunyian bayangan Sadoslai kami, budidaya dan kecepatanmu harus di atas milikku. Bagaimana Anda, seorang kultifator lapisan luar tubuh surgawi ke-9, bisa bergerak begitu cepat? Pembunuh bayangan King Ming bertanya dengan heran. Jika kamu ingin membunuhku dengan teknik penyembunyian bayangan, aku khawatir 15 menit tidak akan cukup. Muyu terlalu malas untuk menjelaskan apapun. Master Arai biasa yang menggunakan formasi konstelasi biduk akan habis setelah dua atau tiga kali. Namun, Muyu jelas tidak memiliki batasan ini. Dia memiliki Yin dan Yang yang kacau di tubuhnya, yang dapat memberinya pasokan energi spiritual yang tak ada habisnya untuk menggunakan formasi tersebut. Selain itu, formasi konstelasi biduk juga dipadukan dengan Das Fall Steps, sehingga bisa digunakan sesuka hati dan tidak muncul sembarangan. Oleh karena itu, dia mampu menghindari teknik penyembunyian bayangan Sadoslai King Ming. 15 menit sudah cukup. Bila bayanganku akan menyebar saat menyentuh darah dan menyebar ke seluruh darah dan organ di tubuhmu. Aku berbeda dari Sadoslai lainnya. Bila bayanganku bisa mengendalikan orang. Pembunuh bayangan King Ming perlahan mengulurkan jarinya. Muyu kaget. Tiba-tiba dia merasakan gelombang energi spiritual yang kuat di tubuhnya. Energi spiritual itu bukan miliknya sama sekali, tetapi menempati meridiannya dan mengendalikan tubuhnya. Dia tanpa sadar mengikuti Sadoslai King Ming dan mengulurkan jarinya, menunjuk ke arah lawannya. Jika kamu terluka oleh pedang bayanganku, kamu akan menjadi boneka bayanganku. Anda harus mengikuti gerakan saya. Sadoslai King Ming mengulurkan tangan kanannya. Sebuah bola energi spiritual hitam yang berputar cepat muncul di tangannya, bercampur dengan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Muyu juga mengulurkan tangan kanannya, tapi tidak ada yang muncul di tangannya. Sadoslai King Ming mengendalikan tubuhnya, tapi itu tidak berarti dia bisa mengumpulkan energi spiritual yang sama dengan Sadoslai King Ming. Sadoslai King Ming melambaikan tangannya dan energi spiritual hitam di tangannya terbang menuju Muyu. Bola energi spiritual hitam itu membesar di depan mata Muyu dan langsung mengenai dada Muyu, membuat Muyu terbang. Dia menabrak gundukan pasir, menimbulkan pasir kuning di seluruh langit. Muyu berbaring di dasar gundukan pasir dan memuntahkan darah di mulutnya. Benar saja, terlalu berlebihan bagi seorang kultifator tahap keluar tubuh untuk menghadapi dewa ekstrim ke-43. Pembunuh bayangan King Ming muncul di samping Muyu. 16 pulsatila di langit berputar mengelilingi Muyu. Bayangan pulsatila menutupi seluruh tubuh Muyu. Bayangan itu seperti sangkar, menjebak Muyu di tanah, membuat Muyu tidak mungkin bisa membebaskan diri. Saya memiliki 16 pulsatila. Kecepatan 16 pulsatila ini tidak lebih lambat dari seorang kultifator tahap jiwa terputus. Saya tidak keberatan memberitahu Anda, 16 pulsatila ini semuanya adalah kultifator yang terkenal karena kecepatannya, termasuk dua dewa ekstrim. Ketika saya menyetujui kecepatan target, saya akan menggunakan teknik wayang kulit untuk menyempurnakannya menjadi pulsatila saya, menjadikannya bagian dari pertarungan saya. Anda harus merasa terhormat bahwa saya juga menyukai kecepatan Anda. Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi pulsatila saya. Pembunuh bayangan King Ming berkata dengan acuh tak acuh. Dari awal hingga akhir, terlepas dari mata tanpa emosi itu, seluruh tubuh pembunuh bayangan King Ming hanyalah sebuah bayangan. Meskipun dia sangat dekat dengan Muyu, Muyu tidak bisa melihat penampilan sebenarnya. Daging dan darah Muyu sedang dimakan oleh kekuatan aneh, tetapi kekuatan roh hitam dan putih di dantiannya telah menyembur keluar dan menyebar ke seluruh meridiannya, membungkus luka yang telah dimakan dan menyembuhkannya. Di saat yang sama, energi roh yang diciptakan oleh pedang bayangan juga dimakan oleh energi hitam dan putih di tubuhnya. Ada banyak sekali orang yang ingin membunuhku, kamu pasti bukan yang terakhir. Mata Muyu menjadi gelap, pola formasi hijau tiba-tiba menyala di tangannya. Kejatuhan petir misterius si tampan kecil. Suara kekanak-kanakan datang dari jauh, guntur tiba-tiba bergemuruh di udara, diikuti oleh percikan api biru yang berkedip-kedip, pedang biru besar yang panjangnya lebih dari 100 kaki menebas dari langit. Pulsatila dengan cepat tersebar, sangkar bayangan yang menjebak Muyu juga pecah dengan sendirinya, pada saat yang sama bayangan pedang tirani bersiul, meledak di tempat pembunuh bayangan King Ming berdiri. Tapi pembunuh bayangan King Ming telah menghilang. Si tampan kecil meletakkan satu tangan di pinggangnya, tangan lainnya menunjuk ke langit, cakar kecilnya dengan gesit mengendalikan pedang petir biru yang beberapa kali lebih tinggi darinya, mengayunkannya ke udara, penuh semangat. Pola formasi di bawah kaki Muyu bergerak ringan, mendarat di luar lubang pasir. Enam belas kembali ke surga telah tersebar, pembunuh bayangan King Ming perlahan muncul di bawah bayang-bayang kembali ke surga tidak jauh dari Muyu, berkata, murid Tuhan sejati benar-benar mengharumkan namanya, untuk benar-benar dapat melarikan diri dari bayanganku kendali boneka. Luka di dada Muyu sudah sembuh, dia sedikit terengah-engah. Sejak energi roh hitam dan putih di tubuhnya terinfeksi oleh energi kehidupan dan energi kematian rumput dunia bawah, dia tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kedua energi roh yang sangat berbeda ini selalu mampu menyelamatkannya di waktu yang tepat. Menyembunyikan bajingan, si tampan kecil ada di sini untuk menjagamu. Pedang besar si tampan kecil terayun dua kali di udara, cahaya biru menerangi seluruh gurun. Muyu memandangi bulan cerah di langit, setiap pembunuh bayangan telah mempelajari teknik menyembunyikan bayangan yang menakutkan ini, tidak heran mereka sangat efisien saat membunuh orang, dan jarang meleset. Karena ada cahaya, ada bayangan, tapi bagaimana jika tidak ada cahaya? Komandan kecil, kembalilah, kata Muyu dalam hatinya. Formasi penghubung hati angin-angin menghubungkan Suai Kecil dan Muyu bersama-sama. Kedua belah pihak tahu apa yang mereka pikirkan saat ini. Suai Kecil dengan enggan menyingkirkan pedang besarnya dan melompat kembali ke pelukan Muyu. Jari-jari Muyu berkedip, dan pola susunan keluar dari tangannya. Kemudian, awan hitam tiba-tiba melayang di langit, dan langsung menutupi terangnya sinar bulan. Seluruh gurun tenggelam dalam kegelapan, dan tidak ada yang bisa melihat satu sama lain. King Ming Sado Kiel tertawa dingin dan berkata, Kamu terlalu naif. Tanpa cahaya, kegelapan hanyalah bayangan besar bagiku. Kamu tidak bisa menyalahkanku jika kamu ingin mati. Sado Kieler, seperti namanya, adalah seorang pembunuh yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Mereka lebih suka keluar pada malam hari dan hanya bisa mengandalkan bayangan mereka untuk membunuh di siang hari. Setiap pembunuh bayangan memiliki metodenya sendiri dalam menciptakan bayangan. King Ming mengandalkan Pulsatila yang sangat cepat untuk membunuh lawannya. Begitu tidak ada cahaya, dunia akan jatuh ke dalam kegelapan, dan itulah saatnya bagi pembunuh bayangan untuk bergerak tanpa hambatan. Muyu menggunakan formasi tersebut untuk membuat awan hitam besar untuk menutupi bulan yang cerah, tapi itu juga setara dengan menciptakan kondisi pertempuran terbaik untuk King Ming Sado Kiel. Mata King Ming Sado Kiel berkedip dengan cahaya dingin di kegelapan. Dia tidak perlu bergantung pada Pulsatila untuk bergerak, dan kekuatan bertarungnya akan meningkat satu level lagi. Dia adalah orang yang hidup dalam kegelapan, dan penglihatannya tidak terpengaruh. Dia bisa dengan jelas melihat posisi Muyu. Sosoknya bergerak, dan dia sudah muncul di samping Muyu. Kemudian, bila bayangan di tangannya sekali lagi menebas ke arah Muyu. Apakah begitu? Muyu mendengus. Cahaya putih menyilaukan tiba-tiba keluar dari tubuh Muyu dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Seluruh tubuh Muyu seperti matahari yang cerah, menyebarkan kegelapan di sekitarnya. Ekspresi King Ming Sado Kill tiba-tiba berubah, dan seluruh tubuhnya mundur. Pulsatila segera memblokir di depannya, dan menggunakan cahaya putih Muyu untuk membuat bayangan, memungkinkan King Ming Sado Kill menstabilkan tubuhnya. Seorang pembunuh dalam kegelapan, apakah dia begitu takut pada cahaya? Cahaya menyilaukan di sekitar tubuh Muyu diciptakan oleh formasi, dan cahaya ini dilepaskan sepenuhnya, tapi itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Formasi di bawah kakinya berkedip-kedip, dan dia berteleportasi ke depan Pulsatila, menyebarkan bayangan yang diciptakan oleh Pulsatila, dan King Ming Sado Kill juga menghilang. Enam belas Pulsatila tersebar, dan selama mereka berada pada jarak tertentu dari Muyu, mereka dapat menggunakan cahaya dari tubuh Muyu untuk membuat bayangan. Tebakan Muyu benar, King Ming Sado Kill memiliki teknik Sado Stilt yang kuat, dan dia bisa muncul dan menghilang secara tak terduga dari bayangannya sendiri, dan bahkan di malam yang gelap, kecepatannya bahkan lebih cepat. Namun, hal ini menyebabkan teknik budidayanya memiliki kelemahan yaitu takut pada cahaya. Dia hanya bisa bersembunyi di balik bayang-bayang, dan tidak bisa menerima cahaya apapun secara langsung. Di tempat yang ada cahaya, dia hanya bisa menggunakan bayangannya untuk membunuh lawannya, tapi begitu bayangan itu dihilangkan oleh cahaya, gilirannya akan melarikan diri. Di mana ada cahaya, di situ ada kegelapan. Kamu masih terlalu berpengalaman untuk mengalahkanku. King Ming Sado Kill sedikit marah, dia belum pernah menderita kerugian dari teknik Sado Stilt miliknya sebelumnya. Selama masih ada bayangan, baik siang maupun malam, dia bisa dengan mudah mengambil nyawa target dari bayangan tersebut. Namun, Muyu adalah seorang Master Array, dan hal yang paling kuat tentang Master Array adalah mereka memiliki semua jenis Master Array. Beberapa Master Array mungkin tidak memiliki sifat mematikan, tapi mereka dapat dengan sempurna menahan teknik Sado Stilt dari King Ming Sado Kill. Ketika Muyu menggunakan dirinya sebagai sumber cahaya, King Ming Sado Kill tidak bisa lagi mendekati Muyu, karena Muyu sendiri tidak bisa membuat bayangan. Di mana ada terang, di situ ada kegelapan. Kamu benar, tangan kanan Muyu melonjak dengan kekuatan roh putih, dan kemudian dia menghantam tanah gurun dengan telapak tangannya. Dengan tangan kanannya sebagai pusat, pola formasi dengan cepat menyebar, dan pola formasi misterius terjalin membentuk penghalang, langsung menjebak 16 pulsatilawong di dalam aray formasi barier miliknya. Pulsatilawong bergegas menuju penghalang, ingin melarikan diri dari penghalang Muyu, tetapi penghalang itu melonjak dengan pola formasi yang megah, menghalangi pulsatilawong. Tempat ini penuh dengan basis formasi, dan ada formasi tersembunyi yang belum diaktifkan. Mereka diam-diam dibentuk oleh Master Lu dan Situ Yangtian untuk membantu Muyu menangani King Ming Sadoqil. King Ming Sadoqil mendengus dingin. Kamu ingin menjebakku dengan penghalang formasi aray ini. Kamu meremehkanku. Semua pulsatilawong berkumpul dan menggunakan cahaya yang dipancarkan Muyu untuk membuat bayangan, mendekati penghalang formasi aray. King Ming Sadoqil telah mengulurkan pedang bayangan di tangannya, dan pedang bayangan itu meletus dengan kekuatan roh yang kuat. Dia yakin bahwa dia bisa menghancurkan penghalang formasi aray milik Muyu. Namun, saat ini, dia merasa ada yang tidak beres. Dengan pengalaman pembunuhannya selama bertahun-tahun, dia segera mengeluarkan selembar kain hitam dari tangannya tanpa ragu-ragu dan memblokirnya di depan matanya. Pendekatannya benar, karena enam belas pulsatilawong tiba-tiba terbungkus dalam cahaya yang kuat, dan bayangan aslinya menghilang. Pulsatilawong juga diubah menjadi sumber cahaya oleh pola formasi Muyu, dan kecepatan King Ming Sadoqil tidak lagi memiliki keuntungan. Pola formasi di tangan Muyu memancarkan prasasti misterius, melekat erat pada enam belas pulsatilawong, mengubahnya menjadi enam belas sumber cahaya, dan tiba-tiba, teknik bayangan tersembunyi King Ming Sadoqil tidak efektif. King Ming Sadoqil menggunakan selembar kain hitam untuk memblokir di depannya. Dia berdiri di bawah bayang-bayang kain hitam, dan hatinya sangat marah. Saya tidak menyangka bahwa orang yang dapat memaksa saya sampai ke titik ini sebenarnya adalah seorang master formasi aray. Suara King Ming Sadoqil sangat dingin. Meskipun master formasi aray sangat kuat, mereka terkenal karena kelemahannya. Dia telah membunuh beberapa master formasi aray sebelumnya, tetapi master formasi aray itu tidak pernah secepat Muyu. Jika dia meremehkan master formasi aray, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Tangan Muyu sekali lagi berubah menjadi pola formasi yang tak terhitung jumlahnya, menggabungkannya ke dalam penghalang formasi di sekelilingnya. Kemudian, penghalang formasi yang dia buat tiba-tiba memancarkan cahaya yang menakutkan, langsung menghilangkan bayangan yang diciptakan oleh King Ming Sadoqil menggunakan kain hitam. Apapun yang menyinari cahaya akan menghasilkan bayangan, namun jika cahayanya terlalu terang, hal itu dapat memudarkan bayangan yang diciptakan oleh objek. Dan bayangan yang tidak cukup gelap tidak bisa digunakan sebagai pijakan untuk teknik bayangan tersembunyi. Bajingan, King Ming Sadoqil meraung. Dia awalnya hanyalah bayangan yang bersembunyi di segala jenis bayangan. Tapi bayangannya tiba-tiba terlihat di bawah cahaya, dan seluruh bayangannya mulai bergetar hebat. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya dihilangkan dari tubuh King Ming Sadoqil, seolah-olah pecahan bayangan secara paksa dikupas dari tubuhnya, akhirnya menampakkan penampilan aslinya. Itu adalah seorang pemuda kurus dengan kulit pucat. Pucatnya membuatnya tampak seperti dia belum pernah melihat matahari sejak dia dilahirkan. Tidak ada bekas darah di wajahnya, dan tidak berlebihan jika dikatakan dia sudah mati. King Ming Sadoqil mengenakan pakaian hitam. Dia baik-baik saja setelah pecahan bayangan di tubuhnya dihilangkan oleh cahaya. Dia berdiri di hadapan Muyu dengan ekspresi dingin. Sejak aku menjadi Sadoqil, tidak ada seorang pun yang pernah melihat penampilan asliku. Kaulah yang pertama, kata King Ming Sadoqil dengan tatapan mematikan. Asasin yang bersembunyi di kegelapan hanya suka membunuh dengan teknik bayangan tersembunyi, tapi bukan berarti dia takut cahaya. Muyu telah menggunakan formasinya untuk memaksa King Ming Sadoqil mengungkapkan penampilan aslinya, jadi dia tidak perlu lagi bergantung pada bayangan untuk bergerak. Tanpa bayangan, aku yakin kamu jauh lebih lemah, kata Muyu. Bahkan jika aku tidak mengandalkan bayangan, itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Dua belati hitam muncul di tangan King Ming Sadoqil. Kedua belati ini adalah dua bilah bayangan yang sangat tajam dari tadi. Hanya saja tanpa dukungan bayangan, penampilan aslinya terungkap. Bila bayangan terbang dari tangannya, dan kekuatan spiritual yang tajam meledak, langsung menghancurkan penghalang formasi yang diciptakan oleh Muyu, menyebabkan semua cahaya menghilang. Tatapan Muyu menjadi dingin. Bagaimanapun, King Ming Sadoqil berada di tahap pemutusan roh. Bahkan jika teknik bayangan tersembunyinya rusak, budidayanya masih sangat kuat, dan dia tidak bisa diremehkan. Pedang bayangan King Ming menebasnya dari sudut yang rumit. Muyu melompat untuk menemuinya, dan formasi di tubuhnya beriak. Dia mengeluarkan pedang klon bayangan di udara dan bertabrakan dengan pedang bayangan. Namun, kekuatan serangan tahap pemutusan roh cukup menakutkan, dan itu langsung membuat pedang klon bayangan di tangan Muyu terbang. Muyu tidak panik. Dia hanya berbalik dan mengeluarkan pedang klon bayangan lainnya dari kehampaan untuk menangkis kekuatan pedang bayangan. Kekuatan King Ming Sadoqil terlalu kuat. Jika Muyu ingin melawan King Ming Sadoqil, dia hanya bisa menggunakan formasi sembilan pedang surgawi pemandu untuk menangkis kekuatan lawan. Kalau tidak, jika mereka bertarung langsung, orang yang akan terluka pasti adalah Muyu. Namun, pada saat ini, King Ming Sadoqil tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan kening dan berkata, 15 menit sudah habis. Pada awalnya, King Ming Sadoqil mengatakan bahwa jika Muyu bisa bertahan 15 menit di tangannya, dia akan menganggap misi pembunuhan ini sebagai kegagalan. Dari awal hingga sekarang, Muyu telah terjerat dengan King Ming Sadoqil tepat selama 15 menit. Aku akan membiarkanmu hidup selama beberapa hari. Misi ini akan dianggap gagal. King Ming Sadoqil mendengus dingin. Kamu tidak berencana membunuhku. Muyu mengejek. Aku tidak perlu melakukan apapun. Tian Buwai akan membunuhmu. Jarang sekali delapan sekte bergabung untuk membantu Tian Buwai. Kekuatannya tidak seperti dulu lagi. King Ming Sadoqil melirik Muyu dengan jijik dan berbalik untuk pergi. Namun, lingkungan sekitar tiba-tiba melonjak dengan riak formasi yang kuat lagi, menyelimuti King Ming Sadoqil. Kamu tidak berencana membunuhku, tapi aku berencana membunuhmu. Muyu berkata dengan tenang. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya hitam dan putih. Niat membunuh dingin yang menggigit itu seperti sungai deras yang langsung memenuhi seluruh formasi. Muyu tidak suka orang-orang selalu menatapnya dengan tatapan merasa benar sendiri. 535 Angin dan pasir di gurun terus mendatangkan malapetaka, membawa sedikit rasa dingin. Tanahnya sudah saling bersilangan jurang. Kehancuran yang disebabkan oleh dua kultifator kuat itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Pembunuh bayangan King Ming berbalik dan menatap Muyu seolah dia mendengar lelucon yang sangat lucu. Dia mencibir, kamu ingin membunuhku. Dia selalu menjadi orang yang membunuh orang lain, tidak ada yang ingin membunuhnya. Saya benci diancam, dan saya lebih benci orang-orang yang menganggap diri mereka terlalu tinggi. Jika kamu ingin membunuhku, maka aku akan membunuhmu. Muyu melambaikan tangannya, dan rune formasi muncul. Dia tidak pernah suka membunuh orang, tetapi setelah mengalami begitu banyak hal, dia mengerti bahwa berbelas kasihan kepada musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Dia tidak pernah berencana membiarkan King Ming hidup sejak awal. Kamu hanya seorang master formasi tahap luar tubuh. Anda pikir Anda layak. Pembunuh bayangan King Ming mencibir. Saya punya pertanyaan. Apakah Tian Yuehen sering membayar Anda dengan harga tinggi untuk membantu Tian Bu Wai Ting menyingkirkan para pembangkang? Muyu bertanya dengan penuh minat. Pembunuh bayangan memandang Muyu. Saya hanya bertugas menerima uang. Kalau begitu dia, Muyu sangat membenci Tian Bu Wai. Setiap kali Tian Bu Wai ingin melawan makhluk abadi ekstrim lainnya, pembunuh bayangan King Ming diam-diam akan membantunya. Kesepakatan yang menjijikan. Saya tidak mengerti satu hal. Mengapa gerbang delapan tidak meminta Anda untuk membunuh si Kong Ki Wen? Muyu bertanya. Pembunuh bayangan tetap diam. Saya mengerti. Anda tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi si Kong Ki Wen. Mata Muyu bersinar dengan tanda formasi hitam dan putih. Orang yang berbeda memiliki harga yang berbeda. Bukannya kami tidak percaya diri, tapi tidak ada yang mampu membunuh si Kong Ki Wen. Bila bayangan hitam muncul lagi di tangan pucat pembunuh bayangan King Ming. Pasir kuning di sekitarnya tiba-tiba meledak, dan rune formasi yang kuat membentuk pilar cahaya yang melesat ke langit, membentuk delapan trigram besar yang menjebak pembunuh bayangan King Ming dan Muyu di dalamnya. Muyu telah meminta Tuan Lu untuk meletakkan banyak formasi perangkap yang kuat di gurun ini. Formasi ini awalnya adalah formasi tetap, tetapi Muyu memiliki harta yang kuat seperti Primal Chaos Yin dan Yang. Dia bisa dengan paksa memindahkan semua formasi tetap ke kakinya. Setiap Master Array tidak dapat membuat Array tetap yang kuat dalam waktu singkat selain dari teknik Array mereka sendiri. Bahkan Muyu yang memiliki Chaos Yin dan yang tidak dapat melakukannya. Dia hanya bisa mengatur teknik Array yang kuat dengan bantuan Array Hall dan Array Runestone. Kekuatan formasi Array tetap jauh lebih kuat dibandingkan dengan formasi Array Shift yang dibuat oleh Master Array. Jika dia ingin mengalahkan Muyu, yang memiliki tingkat kultivasi jauh lebih tinggi daripada Muyu, dia tidak punya pilihan selain mengandalkan formasi susunan tetap. Muyu membiarkan Tuan Lu datang ke gurun ini untuk mengatur susunannya, bukan hanya karena Tuan Lu memiliki lebih banyak pengalaman dalam mengatur susunan daripada dia, tetapi yang lebih penting, dia tahu bahwa pembunuh bayangan King Ming pasti memata-matai setiap gerakannya. Dekat kediamanmu. Jika dia datang untuk mengatur susunannya sendiri, pembunuh bayangan King Ming pasti akan mengetahuinya dan tidak akan masuk ke dalam perangkap dengan mudah, jadi dia hanya bisa mengandalkan Tuan Lu. Pembunuh bayangan King Ming telah berubah menjadi bayangan dan menerkam. Kecepatannya telah berkurang banyak dengan bantuan bayangan, tapi itu masih terlalu cepat untuk Muyu yang berada di tahap keluar tubuh. Bila bayangan bercampur dengan cahaya hitam tajam menebas, formasi rune di bawah kaki Muyu bergoyang, dan dia muncul di belakang King Ming dan melambaikan tangannya ke King Ming. Di tengah ayunan, pedang bayangan telah muncul di tangannya dari kehampaan. Lampu hijau menyala di pedang bayangan dan menebas King Ming. Namun, King Ming sudah berbalik. Bila bayangan dan pedang bayangan bertabrakan, menciptakan percikan api, dan kekuatan spiritual yang ganas menyapu lagi. Pedang bayangan Muyu menebas King Ming dari berbagai sudut. Setiap gerakan pedang sangat mendominasi. Pada saat ini, dia sudah seimbang dengan pedang bayangan King Ming. Setelah Shadow Killer kehilangan bayangannya, kekuatannya menurun drastis, bahkan kekuatannya tidak sekuat sebelumnya. Namun, pembunuh bayangan King Ming bukanlah orang biasa. Reaksinya cukup cepat, dan dia tidak memberi Muyu kesempatan untuk memanfaatkan celah apapun. Bila bayangan di sekelilingnya tidak bisa ditembus. Hanya itu yang kamu punya. Pembunuh bayangan King Ming mencibir. Keduanya telah bertabrakan lebih dari seratus kali dalam waktu singkat, dan tak satu pun dari mereka dapat melakukan apapun terhadap satu sama lain. Tampaknya ada lebih dari selusin Muyu di sekitar mereka. Selalu sebelum bayangannya menghilang, Muyu sudah muncul ke arah lain. Dia telah menggunakan kecepatannya secara ekstrim, tapi dia masih tidak bisa melukai King Ming sama sekali. Muyu berjingkat dan menjauh dari King Ming. Pada saat yang sama, lima rune formasi hitam dan putih muncul di tangannya. Kemudian, rune formasi hitam dan putih langsung berubah menjadi ribuan menelan kuat. Burung layang-layang yang tak terhitung jumlahnya menyapu King Ming dari berbagai arah dengan pola yang teratur. Bila bayangan itu berubah menjadi cahaya hitam yang memenuhi langit, menghamburkan burung layang-layang hitam dan putih yang datang ke arahnya. Setiap burung layang-layang yang terkena pedang bayangan akan hancur menjadi rune formasi hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di udara. Dalam sekejap mata, semua burung layang-layang telah terkoyak oleh pedang bayangan King Ming. Meskipun ledakan kekuatan Master Array tinggi, saya ingin tahu berapa kali Anda dapat menggunakan teknik Array setelah menggunakan begitu banyak teknik Array. Sama seperti semua orang di dunia kultivasi, pembunuh bayangan King Ming juga mengetahui kelemahan Master Array. Meskipun teknik susunan sangat kuat, teknik susunan yang kuat memerlukan landasan susunan dengan kiroh yang melimpah sebagai landasannya. Banyak fondasi susunan bawaan memiliki kiroh yang tidak terbatas, tetapi tidak peduli seberapa tak terbatasnya rohki, akan ada saatnya ketika energi tersebut habis. Master Array biasa tidak bisa terus bertarung. Tapi bagaimana Muyu bisa menjadi Master Array biasa? Itu seharusnya cukup untuk membunuhmu. Tangan Muyu menggerakkan formasi rune di sekelilingnya, dan kirohnya menyebar dengan kecepatan yang tak terlihat. Rune formasi yang tersebar oleh pedang bayangan King Ming tiba-tiba semuanya tampak bergerak, dan semuanya menutupi tubuh King Ming. Rohki King Ming bergetar, ingin membubarkan semua pecahan rune formasi di depannya. Tapi ekspresinya tiba-tiba berubah, karena fragment rune formasi itu tidak terpengaruh oleh kirohnya. Mereka langsung melewati penghalang rohki yang dia ciptakan dan bergabung ke dalam tubuhnya. Pembunuh bayangan King Ming mengerutkan kening. Tidak peduli siapa orangnya, memasukkan sesuatu yang tidak diketahui ke dalam tubuh mereka tidak akan menyenangkan. Dia mengerahkan semua rohki di tubuhnya, ingin menyingkirkan pecahan rune formasi itu. Tapi setelah pecahan rune formasi memasuki tubuhnya, mereka menghilang tanpa jejak. Apakah teknik susunanmu hanya gertakan? Dan pembunuh bayangan King Ming tidak merasakan sesuatu yang aneh sama sekali. Fragmen formasi rune itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Rune formasi melonjak di mata Muyu, tapi pembunuh bayangan King Ming telah berubah di matanya. Burung layang-layangnya itu diberi nama, burung walet yang cekatan kembali ke sarangnya. Mereka sama dengan, formasi mencuri suara menelan King Yan. Mereka tidak memiliki kekuatan membunuh dan tidak akan menimbulkan bahaya apapun. Setelah mereka dihancurkan oleh musuh, mereka akan kebal terhadap rohki apapun. Selama mereka berhasil menyatu ke dalam tubuh musuh, maka mereka akan mulai mendeteksi kekurangan dan titik lemah tubuh masing-masing orang. Setiap kali lawan menyerang, rune formasi itu akan berkumpul di titik lemah gerakan tersebut. Sebagai perapal mantra, Muyu dapat dengan jelas melihat rune formasi itu. Selama Muyu berhasil mencapai titik lemah lawan, dia pasti bisa mengalahkan lawan. Namun, karena semua orang tahu di mana kelemahan mereka saat menyerang, mereka akan dengan sengaja melindungi titik lemah mereka agar tidak ditembus. Jika Muyu ingin membunuh King Ming, dia harus menyerang dengan cara yang membuat King Ming tidak bisa bereaksi tepat waktu. Muyu sekali lagi menjalin hubungan dengan King Ming. Pedang bayangan dan pedang bayangan bertabrakan di udara, menciptakan gelombang besar rohki. Itu langsung meledak di gurun, mengubah pasir kuning di sekitarnya menjadi bubuk halus. Sosoknya muncul di kiri atas King Ming. Saat pedang bayangan menebas, King Ming telah melakukan serangan balik. Namun, mata Muyu telah melihat titik lemah di tulang rusuk kiri King Ming. Dia menendang dengan ujung kakinya, dan pedang bayangan lainnya ditendang keluar dari kehampaan, menusuk titik lemah King Ming di tulang rusuk kirinya. King Ming sedikit terkejut. Cara menyerang Muyu terlalu aneh. Pedang bayangan sepertinya ada di mana-mana. Bagi Muyu, pedang tidak hanya dikendalikan oleh tangan. King Ming dengan paksa memutar tubuhnya, dan pada saat yang sama, menggunakan shadow blade lainnya untuk melindungi titik lemahnya. Dengan suara, Ding King Ming sudah melompat keluar dan menghindari serangan Muyu. Namun, pada saat ini, titik lemah King Ming lainnya muncul di bahunya. Muyu mengikuti seperti bayangan. Tanpa menunggu King Ming menstabilkan tubuhnya, pedang Muyu sekali lagi menusuk ke bahu King Ming. Bahu King Ming langsung ditusuk oleh Muyu. Dia awalnya mengumpulkan semua rohki di tubuhnya, tetapi dengan Muyu menyerang titik lemahnya, rohki yang dia kumpulkan langsung menghilang. Dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun, dan dalam sekejap, dia ditendang di dada oleh Muyu, terbang dengan keras. King Ming memandang Muyu dengan kaget dan marah. Dia, seorang kultifator tahap pemutusan roh yang bermartabat, sebenarnya dikirim terbang oleh tahap keluar tubuh surga ke-9. Ini sungguh penghinaan yang luar biasa. Bagaimana mungkin kamu mengetahui kelemahanku? Suara King Ming agak dingin. Ketika semua orang menggunakan suatu gerakan, mereka akan mengumpulkan kiroh mereka di tempat yang berbeda untuk melepaskan kekuatan terkuat. Namun, setiap kali mereka mengumpulkan rohki di tubuh mereka, pasti akan ada titik berkumpul. Setelah titik berkumpul ini dipatahkan, maka gerakan tersebut tidak akan berdaya dan tidak dapat melepaskan kekuatan aslinya. Sangat sedikit orang yang dapat mengetahui secara akurat di mana lawan mengumpulkan spirit ki, karena gerakan yang berbeda akan mengumpulkan spirit ki di tempat yang berbeda. Penggarap dapat menggunakan banyak gerakan dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari sepotong batu api. Hampir mustahil untuk menemukan titik lemah dari gerakan ini dalam sekejap kecuali kekuatan seseorang jauh lebih kuat daripada kekuatan lawan. Hanya dengan begitu seseorang dapat mengalahkan lawannya dalam sekejap. Budidaya pembunuh bayangan King Ming jauh lebih tinggi daripada budidaya Muyu. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku tidak ingin memberitahumu. Muyu terlalu malas untuk menjelaskan apapun. Burung walet kuat kembali ke sarang, yang dia gunakan adalah teknik formasi bawaan yang diajarkan guru lu kepadanya. Bagi Muyu, teknik formasi ini tidak perlu mempertimbangkan masalah basis formasi. Namun, karena digunakan pada pembunuh bayangan King Ming, yang berada di tahap pemutusan roh, ia masih mengonsumsi banyak ki roh. Setelah teknik formasi menunjukkan titik lemah King Ming sepuluh kali, teknik formasi ini tidak dapat dipertahankan lagi. Pada saat itu, akan lebih sulit baginya untuk membunuh King Ming. Dalam pertarungan antara Muyu dan King Ming barusan, titik lemah King Ming sudah muncul dua kali. Apa menurutmu aku hanya punya teknik menyembunyikan bayangan? King Ming melihat luka di bahunya. Rohki di tubuhnya bergerak sedikit untuk menghentikan pendarahan. Luka ini hanya menyebabkan dia tidak bisa bernapas. Muyu telah mengambil inisiatif untuk menciptakan luka ini. Itu tidak cukup untuk menyebabkan dia terluka parah. Muyu tidak mengatakan apa-apa. Sosoknya sudah menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap mata, dia muncul di belakang King Ming. Pedang bayangan di tangannya menusup punggung King Ming lagi. Matanya mengamati perubahan tubuh King Ming. Ketika King Ming mengayunkan pedang bayangannya untuk memblokir Muyu lagi, titik lemahnya muncul lagi di siku kanannya. Pedang bayangan melompat keluar dari kehampaan dan memotong ke arah siku kanan King Ming. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa King Ming masih memblokir di tempat yang sama, tetapi titik lemah di siku kanannya telah hilang. Muyu sedikit mengernyit. Rasa bahaya yang kuat menyerang seluruh tubuhnya. Dia menunjuk ke belakang dengan tangan kirinya. Pedang bayangan muncul dari kehampaan. Di saat yang sama, pedang bayangan bertabrakan dengan pedang bayangan. Dia tidak tahu kapan King Ming muncul di belakangnya. Jika dia terlambat sedetik, Muyu akan terluka parah oleh pedang bayangannya. Keduanya menjauh lagi dan saling memandang dari jauh. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu selalu bisa melihat kelemahanku, kamu pasti akan mati. King Ming tersenyum dingin. Sosoknya tiba-tiba muncul di belakang Muyu. Lalu, Muyu terkejut. Bahunya dijepit kuat oleh King Ming. Dia bahkan tidak bisa mengaktifkan formasi konstelasi biduk. Kecepatan mantra ClearSight tiba-tiba menjadi dua kali lipat, dan itu bahkan lebih cepat dari mantra penyembunyian bayangan tadi. 536. Kaca. Sebuah kekuatan besar datang dari bahu Muyu. Rasa sakit yang hebat langsung menjalar ke sisi kanan tubuhnya. Dia hanya bisa mengeluarkan pedang bayangan dari udara untuk menghalanginya di depan dadanya. Seluruh tubuhnya tersapu oleh King Ming. Dia sekali lagi melihat titik lemah di lutut King Ming. Namun, kecepatannya tidak memungkinkan dia melakukan serangan balik. Dia hanya bisa melihat kesempatan singkat ini. Namun, King Ming sudah muncul di depan dadanya di udara. Dia menginjak dadanya dan dengan keras membantingnya ke gundukan pasir. Titik lemah di betis King Ming menghilang lagi. Sangat cepat. Tubuh Muyu menyentuh pola formasi di tanah. Aura lembut datang dari formasi 8 trigram dan menghilangkan dampaknya pada tubuhnya. Dia membalik ke belakang dan memantapkan dirinya di tepi formasi 8 trigram. Bayangan serigala bunuh. King Ming melemparkan kedua bilah bayangan itu tinggi-tinggi. Bilah bayangan itu berubah menjadi dua cahaya hitam di udara. Kemudian lampu hitam secara bertahap membesar dan menyatu. Segera setelah itu, mereka membentuk serigala hitam besar. Ia meraum di udara. Aura kekerasan mengguncang formasi 8 trigram hingga diambang kehancuran. Serigala hitam itu berkedip-kedip dengan cahaya gelap. Mata cekungnya telah mengunci aura Muyu dengan kuat. Kemudian serigala hitam itu menggambar bayangan di udara dan menerkam ke arah Muyu. Cakar serigala menimbulkan angin. Dengan pukulan yang dapat menghancurkan langit dan bumi, udara di sekitar cakarnya tampak agak terdistorsi. Jika dia terkena cakar ini, Muyu tidak percaya dia akan selamat. Angin-angin jatuh, naga melolong ke langit. Bagian paling kuat dari sembilan panduan pedang surgawi Muyu adalah ia dapat menggunakan formasi untuk meningkatkan kekuatan teknik pedang. Namun, semua formasi didasarkan pada 8 trigram. Oleh karena itu, panduan sembilan pedang surgawi dikombinasikan dengan formasi 8 trigram meningkatkan teknik pedang ke tingkat yang baru. Kekuatan spiritual Muyu berasal dari atribut kayu. Ketika dia menggunakan gerakan kelima dari sembilan panduan pedang surgawi, dia menggunakan posisi angin formasi 8 trigram. Pada saat ini, Muyu sudah melintas ke barat daya formasi 8 trigram. Dia menggunakan angin sebagai sumber untuk mengaktifkan seluruh formasi 8 trigram. Pola angin formasi 8 trigram menyala dengan pola hitam dan putih bergantian. Pada saat yang sama, 8 pedang bayangan tiba-tiba muncul dari tanah dari 8 arah formasi 8 trigram. 8 pedang bayangan terus bersenandung, dan kemudian masing-masing pedang melayang ke langit satu demi satu. Ujung pedang menempel pada ekor pedang, berputar dan berputar. Raungan naga bergema di langit saat tanaman anggur naga hijau keluar dari tangan Muyu. Ia berubah menjadi tubuh besar dan membuka mulutnya untuk melahap 8 pedang bayangan. Di saat yang sama, tubuh naganya sepertinya telah berubah menjadi pedang naga yang sangat cemerlang. Dengan suara bersiul, ia membawa pedang ki yang tajam saat bertemu langsung dengan bayangan serigala yang menakutkan. Ledakan. Dengan suara memekakan telinga, pola formasi melonjak dan pasir kuning berputar. Dampak besar dari energi spiritual menyebabkan formasi 8 trigram bergetar hebat. Pola formasi hitam putih di bawah kaki Muyu menjelma menjadi pola roh yang mengunci kakinya dengan kuat agar ia tidak terpesona oleh benturan tersebut. Ketika debu meredah, King Ming masih berdiri di tempat yang sama. Serigala bayangan di udara mendarat di sampingnya. Dragon Finn juga menatap tajam ke sisi berlawanan dengan matanya yang sebesar lonceng. Dalam tabrakan tadi, Dragon Finn dan Shadow Wolf berimbang. Tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Namun, hati King Ming sedang kacau. Pembunuhan serigala bayangan, miliknya adalah gerakan yang sangat ganas. Bahkan seorang kultifator tahap pemutusan roh mungkin tidak dapat memblokirnya. Namun, ketika dia menggunakan gerakan ini hari ini, dia hanya mampu bertarung imbang dengan Muyu, yang berada di tahap out of body. Ini sangat sulit dia terima. Bagaimana kamu masih bisa menggunakan formasi sekuat itu? Pembunuh bayangan King Ming menekan detak jantungnya dan bertanya. Dia, pembunuh bayangan tahap pemutusan roh, sebenarnya tidak mampu membunuh target tahap keluar tubuh. Jika ini menyebar, dia akan menjadi lelucon besar. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Sebagai pembunuh bayangan, harga dirinya sangat tertantang. Pembual. Muyu masih tidak ingin berbicara omong kosong dengan King Ming. Yang dia pedulikan adalah titik lemah King Ming telah muncul lima kali, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk menerobosnya. Jika ini terus berlanjut, situasinya akan sangat buruk baginya. Meskipun dia mengandalkan bantuan Dragon Finn untuk menampilkan gerakan kelima dari sembilan panduan pedang surgawi, naga jatuh mengaum ke langit, gerakan ini juga menghabiskan banyak energi spiritualnya. Saat ini, dia tidak memiliki banyak energi spiritual yang tersisa di tubuhnya. Dia mengeluarkan pil pengembalian roh dan memakannya. Namun, pil pengembalian roh yang biasanya dapat secara instan memulihkan semua energi spiritual yang dikonsumsi oleh seorang kultifator tahap keluar tubuh tidak memberikan efek signifikan padanya saat ini. Dia sudah menggunakan banyak skill formasi. Dia tidak perlu khawatir tentang energi spiritual yang dibutuhkan oleh keterampilan formasi, tetapi menggunakan keterampilan formasi menghabiskan energi spiritualnya sendiri. Ini adalah masalah besar. Sejak tubuh Muyu diubah oleh energi spiritual hitam dan putih, sebuah fenomena yang sangat aneh terjadi. Meskipun ia memiliki energi spiritual yang lebih banyak dari sebelumnya, hal ini juga menyebabkan dia membutuhkan waktu yang lama untuk pulih setelah mengonsumsi terlalu banyak energi spiritual. Pil pengembalian satu roh tidak dapat sepenuhnya mengisi kembali energi spiritual di tubuhnya saat ini. Jumlah energi spiritual dalam tubuhnya jauh melampaui apa yang dapat diisi ulang oleh pil pengembalian roh. Satu pil pengembalian roh hanya dapat diminum sekali dalam dua hari. Mengambil yang kedua tidak akan berpengaruh sama sekali. Oleh karena itu, bahkan jika Muyu memiliki banyak pil pengembalian roh, itu tidak berguna. Aku tidak percaya kamu bisa bertahan lebih lama lagi. Pergi, King Ming menepuk serigala bayangan di sampingnya. Serigala bayangan segera meraung dan bergegas menuju Muyu. Muyu, kekuatan anjing itu jauh melebihi kekuatanku. Aku bisa menundanya sebentar dengan bantuan formasi. Kamu harus cepat. Tubuh Dragonfin bersinar dengan pedangki. Sekali lagi, ia menghadapi Shadow Wolf. Raungan serigala dan auman naga saling terkait. Pedangki ada di mana-mana, bergema dalam formasi delapan trigram yang besar. Saya mendapatkannya, Muyu sedikit terengah-engah. Matanya tertuju pada bayangan pembunuh King Ming di seberangnya. Bahkan jika master formasi lain di tahap keluar tubuh yang menggunakan teknik formasi seperti Muyu, mereka mungkin hanya dapat menggunakan formasi konstelasi biduk dua atau tiga kali sebelum mereka tidak dapat melanjutkan. Bahkan jika mereka tahu Fengsun Luo dari Muyu, Long Xiaotian, mereka pasti tidak bisa menggunakannya. Hal ini karena formasi konstelasi biduk menghabiskan banyak energi spiritual dan energi spiritual. Muyu memiliki energi spiritual yang tak ada habisnya. Dia juga memiliki lebih banyak energi spiritual dibandingkan orang biasa. Namun, pada titik ini, dia sudah menjadi anak panah yang habis. Ketika King Ming menggunakan Shadow Wolf Slash, dia harus mengendalikan Shadow Wolf secara pribadi. Namun, Fengsun Luo dan Long Xiaotian dari Muyu tidak perlu melakukannya karena Dragon Finn memiliki kesadarannya sendiri. Muyu memperkirakan energi spiritual di tubuhnya dapat mendukungnya untuk menggunakan formasi konstelasi biduk tiga kali lagi. Jika dia tidak bisa membunuh King Ming setelah menggunakan formasi konstelasi biduk tiga kali, maka dia akan berada dalam bahaya. Titik lemah lainnya muncul di tubuh King Ming. Titik lemahnya ada di pergelangan tangan kanannya. Pada saat ini, delapan pedang bayangan Muyu digabungkan dengan tanaman anggur naga. Hanya pedang muling yang tersisa di tangannya. Tubuh muling sua terjalin dengan warna hitam dan putih. Hidup dan mati saling mengikis. Penampilannya masih compang camping. Dia memanfaatkan kesempatan itu. Sosoknya menghilang di tempat. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan King Ming. Pedang muling menebas pergelangan tangan kanan King Ming. Bagaimana kabarmu? Wajah King Ming sangat terkejut. Dia perlu membimbing Shadow Wolf untuk menghadapi Dragon Finn. Dia awalnya berpikir bahwa Muyu juga perlu mengendalikan Dragon Finn. Siapa sangka bahwa Muyu benar-benar memisahkan diri dari tanaman anggur naga dan datang untuk membunuhnya sendirian. Dengan tergesa-gesa, tangan kiri King Ming segera menutupi pergelangan tangan kanannya, menutupi titik lemahnya. Pedang muling sepertinya agak lambat, tapi langsung meninggalkan luka yang dalam di lengan King Ming. King Ming diusir dengan kekuatan spiritual. Muyu hanya bisa mundur sementara. Nimble swalow return to nest, karya King Ming masih bisa menunjukkan titik lemahnya dua kali. Muyu hanya bisa berteleportasi dua kali. Situasi menjadi semakin buruk. Muyu tidak lagi ragu-ragu. Pedang muling tiba-tiba berubah menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Pohon ini tampak seperti pohon bodi. Namun, saat ini, cabang-cabang pohon bodi semuanya berwarna hitam. Hanya daunnya saja yang menghijau dan berkilau. Namun urat di tengah tiap daun berwarna putih. Itu sangat aneh. Daun yang tak terhitung jumlahnya melayang ke bawah. Tampaknya tidak teratur, tetapi setiap daun membawa niat membunuh yang tajam saat melonjak menuju King Ming. Muyu dengan cepat mendarat di sisi kiri King Ming di bawah naungan dedaunan yang tak terhitung jumlahnya. Dia perlu memaksa King Ming untuk menyerang. Hanya ketika King Ming melakukan serangan balik barulah titik lemahnya muncul. Kamu mendekati kematian. King Ming mendengus dingin. 16 pulsatila tiba-tiba melepaskan diri dari formasi Muyu. Langit yang dipenuhi bulu-bulu beterbangan menyambut dedaunan. Setelah pulsatila berhenti bersinar, bayangan muncul lagi di tubuh mereka. Mulut King Ming menunjukkan sedikit senyuman aneh. Sosoknya sudah menghilang ke dalam bayang-bayang pulsatila. Bayangan pembunuhan langit gelap. King Ming mengeluarkan suara yang sangat aneh. Suaranya rendah dan tidak jelas. Sungguh tak tertahankan untuk melihatnya. Seolah diselimuti kegelapan malam, awan aura hitam tiba-tiba muncul di formasi 8 trigram. Awan aura hitam ini seperti lubang hitam. Itu merobek semua cahaya dari tubuh Muyu dan menelannya. Untuk sesaat, lingkungan sekitar menjadi gelap kembali. Hanya cahaya dari formasi 8 trigram yang menyinari kedua orang tersebut. Bayangan Muyu juga muncul di formasi 8 trigram. Dark Sky Murder Shadow adalah jurus terkuat dari Shadow Assassins. Ketika cahaya membatasi teknik penyembunyian bayangan, mereka dapat mengandalkan bayangan pembunuhan langit gelap untuk menyerap cahaya target dan mengaktifkan kembali teknik penyembunyian bayangan. Namun, langkah ini sangat membebani tubuh. Bahkan jika King Ming menggunakan bayangan pembunuhan langit gelap, dia akan terjebak dalam bayangan di tempat dan tidak bisa bergerak selama 2 jam. Oleh karena itu, kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak akan menggunakan gerakan ini. Namun, Muyu telah memaksanya ke dalam situasi putus asa. Dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan Dark Sky Murder Shadow sekarang, kemungkinan besar dia akan mati di tangan Muyu. King Ming dapat melihat bahwa kekuatan spiritual Muyu juga berada pada titik menjadi lampu tanpa minyak. Setelah menggunakan Dark Sky Murder Shadow, selama dia bisa membunuh Muyu, bahkan jika dia terjebak dalam bayangan di tempat dan tidak bisa bergerak selama 15 menit, itu tidak masalah. Mari kita lihat bagaimana kamu menghindar kali ini. King Ming muncul dalam bayangan Muyu. Shadow Wolf di udara juga telah menghilang. Itu berubah menjadi dua bilah bayangan dan kembali ke tangan King Ming. Mulut King Ming menunjukkan senyuman kejam. Dia menusuk jantung Muyu dari belakang. Muyu, hati-hati. Longteng meraung dan bergegas menuju Muyu. Dia ingin membantu Muyu menghindari serangan pasti membunuh ini. Namun, semuanya sudah terlambat. Kekuatan spiritual Muyu benar-benar habis saat ini. Tidak ada waktu baginya untuk menghindar. Bahkan sebelum dia sempat menoleh, sebilah pedang hitam telah muncul di depan dadanya dan menembus jantungnya. King Ming mengulurkan tangan dan meraih leher Muyu. Murid dewa sejati. Mampu memaksaku sampai ke titik ini, kamu sungguh luar biasa. Namun, ini sejauh yang anda bisa. Sebuah kekuatan besar tiba-tiba meletus dari tangannya dan bekerja di leher Muyu. Kaca. Wajah King Ming tiba-tiba berubah. Suara yang didengarnya sebenarnya adalah suara pohon tumbang. 537 King Ming menundukkan kepalanya tak percaya dan melihat dadanya telah amruk. Dua cabang tebal menjulur dari tubuh Muyu dan langsung menghancurkan tulang rusuk King Ming dan menghancurkan jantungnya. Kamu, kamu, bagaimana ini mungkin? King Ming memandang Muyu, yang lehernya dipegangnya, dan bertanya dengan susah payah. Bagaimana ini mungkin? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menangkapku? Suara lelah Muyu datang dari belakang King Ming. Sementara itu, Muyu yang ditahan oleh King Ming perlahan berubah menjadi cabang. Tangan yang meremukan tulang rusuk King Ming terbentuk dari dahan. Cabang yang mengendalikan kayu. Bukankah ini kemampuan Muyu, Mon? King Ming ingin menoleh dan melihat ke arah Muyu, tetapi efek samping dari pembunuhan bayangan langit telah mengikatnya rat-rat di dalam bayangan, membuatnya tidak bisa bergerak. Faktanya, meski dia bisa bergerak, dia tidak akan berdaya karena jantungnya menggunakan kekuatan isap yang mengerikan. Kekuatan hidup di tubuh King Ming mengalir ke dahan seperti sungai yang menerobos bendungan. Kamu tidak perlu tahu, Muyu terengah-engah dan berkata perlahan di belakang King Ming. Muyu yang ditangkap oleh King Ming adalah boneka kayu bentukan muling. Muyu memberikan susunan ilusi pada muling, membuatnya terlihat tidak berbeda dari dirinya. Bahkan King Ming tidak menyadari ada yang aneh. Ketika King Ming menangkap muling, titik lemahnya terungkap. Pedang muling seketika berubah menjadi dua cabang dan mematahkan titik lemah King Ming, menghancurkan titik lemah King Ming dan menghancurkan hati King Ming. Seluruh proses terjadi dalam sekejap mata. Muyu mengaktifkan formasi konstelasi biduk untuk melarikan diri dari kejaran King Ming. Saat ini, boneka kayu itu telah berubah kembali menjadi pedang muling. Pedang muling dengan gila-gilaan melahap kekuatan hidup King Ming, mengubah seluruh kekuatan hidupnya menjadi kekuatannya sendiri. Cahaya putih samar keluar dari tubuh King Ming, mencoba melarikan diri. Namun, cahaya putih aneh ini tidak bisa lepas dari daya isap muling dan ditarik ke dalam pedang oleh muling. Dengan kekuatan hidup seorang kultifator tahap jiwa terputus memasuki tubuh, tiga lubang pada pedang muling benar-benar sembuh. Tanda abadi ekstrim Sados Lai telah lepas dari tangannya dan terbang menuju pergelangan tangan Muyu, menutupi tanda abadi ekstrim yang dia prolet dari Tian Kei Yu. Muyu sudah kelelahan. Dia tidak memiliki kemampuan apapun untuk menghentikan tanda ekstrim imortal agar tidak menempel di tubuhnya. Tanda, 43, ekstrim imortal muncul di pergelangan tangannya, tapi dia tidak punya tenaga untuk menghadapinya. Kamu membuatku takut setengah mati. Kupikir kamu dibunuh oleh King Ming, Dragon Finn juga bergegas ke sisi Muyu. Melihat Muyu baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Cacing tanah besar, kenapa kamu begitu terkejut? Kenapa kamu tidak bisa mengatakan hal yang baik? Denganku, bagaimana Muyu bisa mati? Xiao Suai merangkak keluar dari pakaian Muyu dan mengeluarkan sebuah apel dari suatu tempat. Tikus kecil, kamu tidak melakukan apapun selama ini, dan kamu masih berani mengatakan itu. Naga Finn sangat marah. Apa yang Anda tahu? Bukankah aku baru saja menunjukkan kehebatanku? Apakah kamu takut dengan kehebatanku? Anda bahkan tidak melihat Dark Sky Thunder Valkarya Xiao Suai. Selain itu, saya bertanggung jawab atas logistik. Jika terjadi sesuatu padamu, aku akan bertanggung jawab. Jika tidak terjadi apa-apa, aku akan mendukungmu. Itu juga sangat diperlukan. Xiao Suai berkata dengan bangga. Muyu terbaring di tanah. Formasi 8 trigram di sekelilingnya mulai melemah. Pertarungan malam ini dengan Sado Slai, yang berada di tahap pemutusan roh, hampir melubangi tubuhnya. Namun, hal itu juga membuatnya menyadari sesuatu. Dia berjuang untuk bangun, lalu duduk bersila dan memasuki kondisi meditasi. Aiyah, Muyu sepertinya akan menerobos. Cacing tanah besar, cepat berjaga. Jangan biarkan siapapun mendekat ke sini, kata Xiao Suai sambil mengibaskan ekornya. Bagaimana denganmu? Naga Finn bertanya. Tentu saja saya bertanggung jawab atas logistik. Apakah kamu bodoh? Xiao Suai menghabiskan apel itu dalam dua hingga tiga gigitan. Kemudian, dia mengibaskan ekornya dan semua energi spiritual di gurun melonjak menuju Muyu. Clearwater City, Aula Utamamu Residence. Beberapa hari ini, keluarga mu mengikuti instruksi Muyu dan tidak meninggalkan kediamanmu. Saat ini, semua orang berkumpul di Aula Utamamu Residence. Wajah semua orang dipenuhi kecemasan. Ini karena sejak Muyu meninggalkan kediamanmu, sudah lima hari berlalu. Namun, tidak ada kabar darinya. Semua orang di Clearwater City menyebarkan berita bahwa Muyu takut pada si Kong Kiwen dan Tian Bu White. Namun, hanya keluargamu yang tahu bahwa Muyu pergi menghadapi pembunuh bayangan King Ming sendirian. Besok adalah hari di mana si Kong Kiwen menantang Tian Bu White dan Muyu. Namun, Muyu masih belum kembali. Ayah, apakah sesuatu akan terjadi pada Muyu GG? Mu Sin bertanya dengan cemas sambil menarik lengan baju Murong Suan. Murong Suan juga khawatir. Namun, dia masih berkata dengan tenang, Sin kecil, jadilah baik. Muyu akan baik-baik saja. Jangan lupa bahwa dia adalah murid dewa sejati. Lalu kenapa Muyu GG belum kembali? Mu Sin bertanya. Mu Hao berjalan ke arah adiknya dan memegang tangannya. Sin kecil, jangan khawatir. Kakak Muyu harus berurusan dengan orang jahat itu. Setelah itu, dia secara alami akan kembali. Yah, kakak Muyu pasti akan menghajar orang jahat itu sampai babak belur, bukan? Mu Sin menunjukkan senyum tegas. Mu Hao mengerucutkan bibirnya. Bukan hanya dia, semua orang di keluarga Mu juga merasakan kepanikan yang tak bisa dijelaskan. Semua orang tahu apa maksud orang jahat itu. Itu adalah Sados Lai King Ming, makhluk abadi ke-43. Tingkat kultifasinya berada pada tahap jiwa yang terputus. Dia satu tingkat lebih tinggi dari Muyu yang berada di tahap luar tubuh. Perbedaan kekuatan itu seperti langit dan bumi. Mu Zexing tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar. Zexing, hentikan. Kemana kamu pergi? Mu Tianhe berteriak. Aku akan mencari anakku. Mu Zexing berkata dengan kaku. Itu pembunuh bayangan King Ming. Apa yang dapat kamu lakukan? Tahukah Anda berapa banyak orang di luar yang mengawasi setiap gerakan kelan kayu kita? Begitu Anda keluar, berapa banyak orang yang akan memperhatikan Anda? Bagaimana jika ada orang yang berniat buruk? Mu Tianhe memarahi. Mu Zexing mengepalkan tinjunya, 20 tahun yang lalu, saya tidak bisa melindunginya. 20 tahun kemudian, saya masih harus melihatnya mengambil risiko sendirian. Ayah macam apa saya ini? Biarpun aku harus mati, aku akan melindunginya. Mu Tianhe menghela nafas. Pada saat ini, dia juga menyesal membiarkan Muyu meninggalkan Mu Mansion sendirian. Namun ancaman dari Sados Lai King Ming bukanlah lelucon. Jika bahaya tersembunyi ini tidak dihilangkan, Muyu akan selalu berada dalam bahaya. Tidak ada seorang pun di keluarga Mu yang bisa membantunya. Satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan krisis ini adalah Muyu sendiri. Kamu bukan satu-satunya di sini yang mengkhawatirkan dia. Mu Tianhe menghela nafas. Saya ayahnya. Mu Zexing menekankan. Muyu adalah harapan kita semua. Masalahnya bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan hanya karena kamu memanggilnya ayah. Mu Tianhe meninggikan suaranya. Seluruh tubuh Mu Zexing gemetar. Hatinya sangat tersiksa. Setelah berjuang beberapa saat, dia akhirnya duduk kembali. Mu Tianhe memandang guru lu dan berkata dengan hormat, Tuan lu, menurut anda apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan lu berkata dengan suara rendah, kita hanya bisa menunggu. Muyu masih hidup. Saya yakin akan hal itu. Keos Yin yang awalnya dibagi menjadi dua harta karun tertinggi, batu mesin terbang formasi dan aula formasi. Kedua harta karun ini selalu menjaga fraksi formasi dan fraksi mesin terbang. Aura mereka tanpa terasa akan berpindah ke setiap master formasi dan master mesin terbang. Oleh karena itu, ketika Keos Yin yang mengenali seorang master, selama master formasi atau master glib manapun memikirkan kata-kata, Keos Yin yang, aura tertinggi dari formasi glib dao akan segera mempengaruhi mereka. Master formasi atau master glib itu tanpa sadar akan terpengaruh oleh aura ini dan tidak mampu menolaknya. Aura Keos Yin yang sangat kuat. Aura ini sepertinya langsung tertanam dalam jiwa setiap master formasi dan master mesin terbang. Begitu sesuatu terjadi pada penguasa Keos Yin yang, tekanan pada hati mereka akan hilang dan orang-orang dari fraksi formasi dan fraksi mesin terbang akan merasakannya. Tuan Lu telah memikirkan tentang kekacauan Yin yang selama beberapa hari terakhir. Aura Keos Yin yang telah menyelimuti hatinya dan tidak bisa hilang. Oleh karena itu, dia yakin tidak terjadi apa-apa pada Muyu. Namun, meski dia yakin akan hal ini, klanmu tidak. Itu sebabnya mereka sangat cemas. Besok adalah hari di mana si Kong Kiwen menantang Tian Bu Lai dan Muyu. Aku ingin tahu apakah Muyu bisa kembali ke masa lalu. Kailai tidak khawatir karena dialah yang paling memahami Muyu di antara orang-orang ini. Muyu sering mengubah kemalangan menjadi berkah dan melakukan hal-hal yang tidak terduga. Dia sudah terbiasa. Selama Muyu bisa kembali, maka kita tidak perlu peduli dengan mereka berdua. Mu Tianhe menggelengkan kepalanya sedikit. Semua orang diam. Peringkat Shadow Killer King Ming bahkan lebih tinggi dari si Kong Kiwen dan Tian Bu Lai. Jika Muyu bisa lolos dari tangan pembunuh bayangan King Ming dengan selamat, maka si Kong Kiwen dan Tian Bu Lai tidak akan bisa berbuat apa-apa pada Muyu. Namun, sekarang tidak ada berita tentang Muyu, kekhawatiran mereka bukannya tidak berdasar. Di kasino taruhan harus menang di Clearwater City, taruhan pada ketiganya akan berakhir pada tengah malam. Karena Muyu meninggalkan Clearwater City tanpa alasan, tidak ada yang berani bertaruh pada Muyu beberapa hari ini. Untuk mendorong semua orang bertaruh pada Muyu, kasino bahkan menetapkan peluangnya menjadi 50. Ini berarti jika Muyu adalah pemenang akhir, maka siapapun yang bertaruh pada Muyu akan mendapat keuntungan 50 kali lipat. Meski begitu, hanya ada sedikit orang yang bertaruh pada kemenangan Muyu. Taruhan si Kong Kiwen dan Tian Bu Lai sepenuhnya seri. Titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya telah terkumpul. Beberapa orang yang usil menghitung dengan cermat dan menyadari bahwa setidaknya 200 juta batu roh telah ditempatkan di kasino ini selama beberapa hari terakhir. Ini adalah angka yang cukup menakutkan karena terdapat lebih dari 100 taruhan aneh. Semua taruhan ini dihitung dengan cermat oleh Dubi Ying untuk meminimalkan kerugian. Oleh karena itu, siapapun yang menang pada akhirnya, rumah Judy tidak akan mengalami kerugian. Sebaliknya, mereka akan mendapat untung besar. Pada dasarnya tidak ada seorang pun di kasino pada malam hari, tetapi saat ini, tiga orang masuk. Tak satu pun dari ketiganya adalah orang biasa. Aura mereka stabil dan terkendali, dan sepertinya membuat kasino kosong itu agak menindas. Jika aku bertaruh pada si Kong Ki Wen yang menang, apakah kalian berdua akan menghajarku? Si Man Wu Ji membuka kipasnya dengan suara, huala, dan dengan santai melihat ketiga berkas cahaya besar di depan matanya. Di antara mereka, dua berkas cahaya besar sangat mencolok. Hanya sinar cahaya Mu Yu yang membuat sedikit orang bertaruh. Cheng Yan berjalan diam-diam ke pilar cahaya Mu Yu dan melemparkan sejuta batu roh. Apakah kamu begitu yakin bahwa adik Mu Yu akan menang? Si Man Wu Ji tertawa. Cheng Yan memandang Si Man Wu Ji dan berkata dengan tenang, Saya kakak seniornya. Jika dia kalah, saya akan bertaruh padanya juga. Selain itu, aku agak kekurangan uang akhir-akhir ini. Saya pikir Mu Yu akan memberi saya sejumlah uang. Cheng Yan adalah satu-satunya yang bisa melakukan hal seperti ini ketika seseorang yang kekurangan uang bersedia membayar satu juta sekaligus. Tanpa berkata apa-apa lagi, Luo Sang juga menginvestasikan satu juta batu roh pada Mu Yu. Kupikir kamu tidak menyukai adik kecilmu. Si Man Wu Ji memandang Luo Sang dengan heran. Dia sudah diseret oleh Luo Sang untuk menyelamatkan Mu Yu dua kali. Tentu saja aku tidak menyukainya. Jika dia kalah, maka sejuta batu roh ini akan menjadi uang tutup mulutnya. Dia bisa melupakan memanggilku kakak senior di masa depan. Menurutku itu memalukan. Luo Sang berkata dengan tenang. Sejujurnya, saya juga tidak suka si Kong Ki Wen dan surga tidak menunggu. Terutama surga tidak menunggu. Dia selalu memiliki senyum palsu di wajahnya. Aku benci dia. Si Man Wu Ji juga mempertaruhkan satu juta batu roh pada Mu Yu. Bisakah orang-orangmu bertaruh di kasinomu? Cheng Yan bertanya. Kasino ini bukan milikku, tapi milik Dubi Ying. Aku ingat dia masih berhutang pukul 2.53, 838 batu roh padaku. Si Man Wu Ji berkata dengan santai. Jumlah ini lumayan. Kami tidak datang ke sini hanya untuk bertaruh pada Mu Yu. Kata Luo Sang. Apa bagusnya pertarungan ketiga orang itu? Itu menarik begitu banyak orang. Lain kali saat aku menantang Luo Sang, aku akan menyebarkan beritanya. Akan ada banyak wanita cantik yang datang untuk mendukungku. Si Man Wu Ji menggelengkan kepalanya dan menggeliat. Luo Sang dengan dingin meliriknya. 538. Langit Clearwater City selalu berwarna biru. Sebagai oasis di tengah gurun pasir, bagian dalam dan luar kota seakan menjadi dua dunia yang berbeda. Karena keberadaan Great City Protection Array, Clearwater City menahan panasnya gurun di luar. Suhu di Clearwater City sangat nyaman sepanjang tahun. Di luar tembok kota terdapat pohon poplar hijau yang mampu menahan serbuan angin dan pasir. Secara umum, para kultifator tidak suka berkeliaran di gurun ketika tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Panas terik sungguh tak tertahankan. Namun, Clearwater City sangat sepi hari ini. Hanya ada sedikit orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak yang tidak memiliki kultifasi apapun. Jalanan yang semula ramai kini menjadi kosong. Itu sangat kontras dengan jalanan yang ramai beberapa waktu lalu. Semua pembudidaya bergegas keluar dari Clearwater City. Menantang panasnya, mereka dengan bersemangat menuju ke gurun kematian untuk menyaksikan pertarungan antara mereka bertiga. Tepatnya, itu adalah dua orang. Karena tidak ada yang menemukan jejak muyu di Clearwater City, mereka semua mengira muyu tidak akan datang hari ini. Di luar Clearwater City, gurun kematian. Gurun kematian berwarna merah menonjol di tengah angin dan pasir. Batuan tersebut sudah sangat lapuk dan tampak seperti akan pecah jika disentuh sedikitpun. Namun, semua orang tahu betapa kerasnya bebatuan di gurun kematian. Bahkan seorang kultifator keluar tubuh mungkin tidak dapat meninggalkan bekas pada mereka. Sikong Kiwen dan Tian Buwai belum tiba, namun area dalam jarak 100 mil sudah dipenuhi oleh para petani. Mereka ada di mana-mana di gurun. Jumlahnya tidak kurang dari 200 ribu orang. 200 ribu orang ini adalah kultifator dari tiga benua. Mereka ingin melihat tingkah kuda hitam, Sikong Kiwen, dan Tuan Muda Gerbang Bintang, Tian Buwai. Karena ada terlalu banyak orang, bahkan jika para penggarap berada di udara, mereka tidak akan dapat melihat keseluruhan adegan pertempuran. Oleh karena itu, Master Arai memainkan peran penting di sini. Master Lu dan Situ Yang Tian memimpin beberapa murid dari fraksi Arai untuk menggunakan meraj Arai untuk secara paksa memindahkan seluruh pemandangan gurun kematian ke berbagai area gurun. Master Lu dan yang lainnya menciptakan hampir 20 formasi meraj Arai di gurun tak berbatas. Setiap formasi dapat dilihat oleh sekitar 10 ribu orang. Mengelilingi formasi, mereka bisa menyaksikan pertempuran di gurun kematian dari kejauhan. Karena mereka semua berada di gurun pasir, meskipun mereka tidak berada di gurun kematian, mereka masih bisa mengetahui apa yang terjadi di gurun kematian. Formasi ini sangat mendalam. Dengan menggunakan sinar cahaya dan pola formasi untuk memproyeksikan efek suatu area, seseorang dapat menganggap yang palsu sebagai yang asli. Formasi meraj juga merupakan formasi ilusi yang harus dipelajari oleh setiap Master Formasi Puncak. Jika bisa dimodifikasi secara wajar, bahkan bisa menjebak seseorang yang terjebak dalam formasi ilusi selamanya dalam formasi kunsi. Gurun kematian tidak dapat menampung begitu banyak orang, jadi para kultifator yang dapat menyaksikan kompetisi di dekat gurun kematian yang sebenarnya setidaknya berada di tahap keluar tubuh. Ada juga banyak di tahap Vensen, dan bahkan ada beberapa di tahap sintesis bentuk. Tempat ini telah menjadi tempat berkumpulnya para Master. Sedangkan bagi mereka yang tingkat kultifasinya lebih lemah, mereka tidak bisa masuk ke dalam area gurun kematian, jadi mereka hanya bisa menonton dari formasi Fata Morgana yang diciptakan oleh Master Lu. Tentu saja, menontonnya tidak gratis. Jika seseorang ingin melihat pemandangan yang diciptakan oleh formasi Fata Morgana, mereka harus membayar seratus batu roh. Kemudian, pola formasi akan disuntikkan ke mata orang tersebut, dan mereka akan dapat melihat pemandangan formasi meraj. Tuan Lu tidak datang ke kota Clearwater hanya untuk membantu sekte jahat mengatur formasi. Mereka melihat peluang bisnis ini dan bersedia membayar biaya yang wajar. Peluang seperti ini sangat jarang, dan kecepatan uang jauh lebih cepat daripada membantu orang lain menciptakan formasi. Seratus batu roh tidaklah mahal, dan itu cukup berharga untuk bisa melihat pertarungan antara dua makhluk abadi yang ekstrim. Selain sekitar 10 ribu orang yang dapat menyaksikan kompetisi di gurun kematian yang sebenarnya, ada hampir 180 ribu orang yang memilih untuk membeli formasi Fata Morgana dari Master Lu untuk melihat pola formasinya. Ini juga berarti Tuan Lu akan mendapatkan setidaknya 18 juta batu roh dari bisnis ini. Bagi fraksi Arai, ini bukanlah jumlah yang kecil. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Tuan Lu seharusnya sangat bahagia, tetapi pada saat ini, Tuan Lu tampak sangat tidak bahagia. Suara gemerincing batu roh di sakunya tidak dapat membangkitkan minatnya, karena dia telah kehilangan Master Sekte yang membuatnya sangat khawatir. Mu Yu, leluhur kecilku, di mana kamu? Tuan Lu melihat sekeliling dengan cemas, tapi sayangnya, dia tidak dapat menemukan jejak Mu Yu. Beberapa hari yang lalu, Mu Yu telah meminta Master Lu dan Situ Yang Tian untuk membentuk beberapa formasi besar di gurun, khususnya untuk menangani pembunuh bayangan King Ming. Kemarin, Guru Lu pergi ke tempat di mana formasi tetap dipasang untuk memeriksanya, tetapi formasi di gurun telah menghilang. Mu Yu menggunakan caotik yin dan yang untuk memindahkan seluruh formasi tetap, tanpa meninggalkan jejak. Tempat di mana dia bertarung dengan pembunuh bayangan King Ming berbeda dari tempat di mana Tuan Lu mengatur formasi. Gurun itu sangat luas, dan Tuan Lu tidak tahu ke mana harus mencarinya. Apakah masih belum ada kabar tentang Mu Yu? Situ Yang Tian datang dan bertanya. Tuan Lu menggelengkan kepalanya. Satu-satunya hal yang mereka berdua yakini adalah bahwa Mu Yu masih hidup, tetapi mereka tidak tahu di mana dia berada. Master Sekte mereka belum sepenuhnya berkembang, dan sekarang dia akan melawan pembunuh bayangan King Ming, yang menduduki peringkat ke-43 di antara makhluk abadi yang ekstrim. Semakin Guru Lu memikirkannya, semakin dia menyesal. Kenapa dia menyetujui rencana Mu Yu? Mu Tianhe dan Mu Zexing berada di samping Guru Lu, dan mereka terlihat sangat cemas. Mu Yu telah hilang selama beberapa hari. Jika bukan karena Tuan Lu dan Situ Yang Tian yakin bahwa Mu Yu masih hidup, mereka tidak akan bisa menahan diri. Kecuali Mu Tianhe dan Mu Zexing, yang memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri, anggota keluarga mu lainnya tidak datang ke Gurun karena khawatir akan kecelakaan, jadi mereka semua tinggal di rumahmu. Situ Yang Tian membantu mereka membentuk formasi Fata Morgana kecil di rumahmu, sehingga mereka dapat melihat situasi di sini, tetapi apakah itu skala atau efeknya, itu jelas tidak senyata di Gurun. Di mana teman muda Kai Lai? Tuan Lu bertanya. Dia bilang dia pergi menemui saudaranya Singgau untuk mencari tahu apa yang akan dilakukan Gerbang 8, kata Mu Zexing. Lupakan saja, ayo ke Gurun Kematian dulu. Sikong Ki Wen dan Tian Bu Wai hendak mencapai Gurun Kematian. Jangan tersesat, ikuti saja kami, kata Guru Lu kepada Mu Tianhe dan Mu Zexing. Terima kasih untuk masalahmu, Tuan Lu dan Tuan Situ, kata Mu Tianhe. Dia dan Mu Zexing datang terutama untuk menunggu Mu Yu, tetapi agar tidak menarik perhatian, Tuan Lu telah memasang formasi ilusi di wajah mereka untuk menyembunyikan wajah asli mereka. Master Lu dan Situ Yang Tian perlu membentuk formasi di dekat Gurun Kematian dan mengirimkan situasi pertempuran ke formasi Meraj di tempat lain. Dengan kekuatan mereka sebagai master formasi roh terputus, mereka memiliki kekuatan lebih dari cukup untuk menempati tempat di Gurun Kematian. Mereka dengan cepat memimpin Mu Tianhe dan Mu Zexing ke Gurun Kematian. Gurun Kematian. Pasir di sekitar Gurun Kematian masih mengalir, seolah-olah ada kekuatan tak dikenal yang menarik pasir tersebut. Konon pasir ini telah menelan banyak orang, bahkan terkadang terlihat tulang putih menakutkan mengambang di pasir. Para kultifator mandiri yang memiliki kekuatan untuk menonton dari Gurun Kematian diberi peringkat berdasarkan tingkat kultifasi mereka. Lapisan paling dalam dipenuhi oleh para penggarap Seferet Solstage. Tidak banyak penggarap tahap jiwa terputus, hanya sekitar seratus dari mereka. Sebagian besar kultifator tahap jiwa terputus sudah tua dan telah melampaui batas usia papan peringkat abadi tertinggi. Mereka di sini hanya untuk memperluas wawasan mereka. Semua orang di sini untuk si Kongkiwen, karena banyak orang ingin tahu seberapa kuat Golden Phoenix legendaris yang terbang keluar dari sarang rumput. Si Kongkiwen terkenal di dunia budidaya diri, tetapi sangat sedikit orang yang pernah melihatnya bertarung, dan tidak ada yang tahu bagaimana dia mengalahkan lawan-lawannya. Pengetahuan setiap orang tentang pencapaiannya berasal dari informasi di tablet abadi tertinggi. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar bertarung di depan semua orang, jadi semua orang menantikan untuk melihat apa gerakan si Kongkiwen. Banyak orang yang sangat tertarik dengan bagaimana si Kongkiwen berubah dari pemula di zaman Jin dan menjadi kuda hitam hanya dalam satu tahun. Jika mereka bisa menggali rahasianya, itu akan sangat penting bagi diri mereka sendiri dan sekte mereka. Semua orang lebih mengenal Tian Butunggu. Tuan muda gerbang bintang ini, tidak peduli seberapa keras dia berusaha menyembunyikannya, masih ada orang yang melihatnya bertarung. Informasi keabadian tertingginya tidak sulit untuk dibeli, dan beberapa orang kaya sudah mengetahui tentang Tian Butunggu. Adapun Muyu, yang sekali lagi dicap sebagai seseorang yang kalah tanpa perlawanan, tidak ada yang punya harapan padanya. Bahkan jika dia muncul di sini hari ini, itu tidak akan membantu karena budidayanya hanya berada di alam luar tubuh langit ke-9. Menurut pendapat banyak orang, Muyu, yang berada di alam keluar tubuh langit ke-9, bukanlah tandingan si Kongkiwen dan Tian Buwai, yang berada di alam keluar tubuh langit ke-6. Tahukah kamu? Saya mendengar bahwa para pelayan klanmu membocorkan berita bahwa Muyu tidak meninggalkan klanmu dan meninggalkan kota Clearwater. Sebaliknya, dia pergi sendiri untuk mencari pembunuh bayangan King Ming. Tidakkah ada yang meminta pembunuh bayangan King Ming untuk membunuh Muyu? Lalu bukankah dia akan masuk ke sarang harimau jika dia pergi sendirian? Siapa tahu, bagaimanapun, klanmu panik sekarang, dan masih belum ada kabar tentang Muyu. Dia mungkin mati di tangan pembunuh bayangan King Ming. Sayang sekali, sebenarnya, aku menaruh harapan besar pada Muyu. Dari segi potensi, Muyu seharusnya lebih tinggi dari si Kongkiwen. Bagaimanapun, dia yang termuda. Selama dia diberi waktu, saya jamin dia pasti akan menginjak-injak si Kongkiwen. Apa gunanya jaminanmu? Jika dia benar-benar pergi mencari pembunuh bayangan King Ming, dengan tingkat kultifasinya saat ini, dia hanya menggali kuburnya sendiri. Dia terlalu sombong. Ya, banyak kultifator sedang mendiskusikan Muyu. Meskipun tiga karakter utama gurun kematian belum muncul, semua orang telah menyingkirkan Muyu dari kompetisi. Kompetisi hari ini telah sepenuhnya menjadi medan pertempuran si Kongkiwen dan Tianbuwai. Tiba-tiba, suara siulan yang tajam terdengar di udara panas yang terik. Kemudian, sesosok tubuh mendekat dari jauh, melangkah maju. Sosok si Kongkiwen perlahan muncul di hadapan semua orang. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, dan auranya sangat mencolok. Dia seperti pedang tajam, membuat siapapun sulit untuk mendekatinya. Si Kongkiwen berdiri di puncak tertinggi gurun kematian. Dia tidak melakukan gerakan yang tidak perlu, dia juga tidak berbicara. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Dia menutup matanya dan beristirahat. Setelah sekitar seperempat jam, Tianbuwai juga mendarat di batu di seberang si Kongkiwen sambil tersenyum lembut. Berbeda dengan si Kongkiwen, aura Tianbuwai tertahan dan dalam. Dia seperti batu giyok hangat yang membuat orang merasa seperti sedang mandi di angin musim semi. 539. Pada hari ke-6 bulan ke-6, masih ada 4 jam sebelum tengah hari. Terik matahari menyinari gurun kematian, membuat hati semua orang membara. Karena kedua pilihan surga telah tiba, itu berarti pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya akan segera dimulai. Terlepas dari siapa yang menang atau kalah hari ini, pertarungan antara kedua orang ini pasti akan dipuji tanpa henti oleh semua orang. Si Kongkiwen dan Tianbuwai saling berpandangan. Tak satupun dari mereka yang terburu-buru untuk bergerak, juga tidak mengatakan apapun. Keduanya berdiri seperti ini untuk waktu yang lama. Terik matahari sudah membuat gurun beruap. Banyak orang bahkan menjadi tidak sabar. Mengapa mereka belum mulai? Ya, sudah hampir 2 jam sejak mereka tiba. Mereka tidak mengerti apa yang ditunggu keduanya. Pertarungan seharusnya dimulai 2 jam yang lalu, tapi tidak ada yang menyangka keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan bergerak. Si Kongkiwen membuka matanya dan menatap Tianbuwai. Apakah kamu sedang terburu-buru? Tianbuwai tersenyum lembut. Orang yang ingin kubunuh belum datang. Aku tidak terburu-buru. Murid dewa sejati akan mati di tanganku, bukan di tanganku. Si Kongkiwen berkata perlahan. Belum tentu, Tianbuwai menggelengkan kepalanya. Semua orang gempar. Keduanya belum bergerak karena mereka sedang menunggu murid dewa sejati, Muyu, muncul. Apalagi keduanya ingin membunuh Muyu. Kalau dipikir-pikir, sepertinya masuk akal. Jika murid dewa sejati mati di tangan salah satu dari mereka, reputasi mereka akan semakin menonjol. Jianying dan Chen Feng adalah dewa sejati dari lapisan ketiga benua itu. Prestasi dan budidaya mereka tidak ada duanya. Muridnya juga dikenal sebagai orang yang paling mampu menciptakan keajaiban. Jika seseorang dapat membunuh murid dewa sejati, maka orang tersebut dengan sendirinya akan menginjak mayat murid dewa sejati dan menjadi objek pujian di dunia kultifasi. Bajingan, Anda meminta pemukulan, Muyu jauh lebih kuat darimu. Tuan Lu mengepalkan tangannya karena marah. Situ Yang Tian juga memandang si Kong Ki Wen dan Tian Bu So dengan marah. Dia tidak pernah menyukai Muyu, tapi itu juga karena dia mencurigai identitas Muyu. Sekarang Muyu telah menjadi master sekte mereka, dia tidak akan membiarkan Muyu dipandang rendah seperti ini. Pemimpin sekte mesin-mesin terbang yang bermartabat sebenarnya dipermalukan sedemikian rupa. Sungguh menyebalkan. Di mata semua orang, Muyu, yang memiliki budidaya terendah, telah menjadi target yang bisa ditindas semua orang. Ini adalah masalah yang cukup menarik. Namun, tidak ada satupun kultifator yang hadir yang mengira bahwa si Kong Ki Wen dan Tian Bu Lie sedang menggertak, karena budidaya Muyu memang kalah dengan mereka sebelum ia dewasa. Kamu bertindak terlalu jauh. Mu Tianhe dengan paksa menekan amarahnya. Cucunya dijadikan batu loncatan untuk menjadi terkenal, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Muyu, kamu di mana? Wajahmu Zexing penuh kecemasan. Saat ini, dia juga sangat berkonflik. Ia tidak ingin anaknya dipandang rendah, namun ia juga tidak ingin anaknya muncul di sini, karena ia tahu bahwa anaknya tidak memiliki kemampuan untuk melawan dua orang yang ada di hadapannya. Si Kong Ki Wen dan Tian Bu Lie masih saling memandang, dan sekali lagi terdiam. Di gurun, tidak peduli mereka hadir atau tidak, mereka sudah tidak sabar. Beberapa orang bahkan mulai mengutuk. Lagi pula, semua orang telah menantang Panastrik untuk menyaksikan pertarungan antara Si Kong Ki Wen dan Tian Bu Lie, bukan menemani mereka berdua dan menunggu kedatangan orang lain. Kalian berdua ingin membunuh murid dewa sejati untuk membuktikan diri, jadi kenapa kalian tidak mengambil murid dewa sejati sebagai piala kemenangan? Mengapa kalian berdua tidak bertarung, dan pemenangnya bisa bertarung dengan Muyu dan membunuh murid dewa sejati? Bukankah itu lebih baik, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras? Kata-katanya langsung digaungkan oleh banyak penonton. Banyak penonton yang mengangguk setuju. Mengambil nyawa murid dewa sejati sebagai piala pertempuran ini jelas-jelas tidak menempatkan Muyu, Si Kong Ki Wen, dan Tian Bu Lie pada level yang sama. Bagaimana menurutmu? Tian Bu Lie bertanya dengan lembut. Ini sangat baik, kata Si Kong Ki Wen dengan tenang. Aura doppelganger lapisan surgawi ke-6 mulai gelisah di sekitar gurun kematian. Salah satunya adalah tuan muda dari sekte bintang surgawi, dan yang lainnya adalah kuda hitam di peringkat abadi tertinggi. Keduanya merupakan sosok generasi muda yang berprestasi. Tidak peduli siapa yang memenangkan pertempuran ini, itu akan menjadi pesta yang memanjakan mata. Hidup murid dewa sejati adalah milikku. Mata lembut Tian Bu Lie tiba-tiba menunjukkan jejak niat membunuh yang ganas. Tombak panjang telah muncul di tangannya. Di bawah sinar matahari, tombak astral surgawi berkedip dengan cahaya jernih dan dingin. Tombak ini dikenal sebagai tombak yang paling tidak bisa dihancurkan di dunia, tak terkalahkan dalam setiap pertempuran. Begitu tombak itu muncul, semua senjata tajam di dunia seakan tertutupi di depannya. Anda salah. Nyawa murid dewa sejati adalah milikku. Si Kong Ki Wen mencibir. Pedang terbang berwarna kuning melintas di tangannya. Pedang terbang itu tidak bersinar sama sekali. Itu seperti pedang tumpul biasa. Namun, hal itu membuat orang merasa berat. Seolah-olah beratnya ribuan pound. Itu sangat menekan hati setiap orang. Aura mereka terus meningkat, saling bersaing. Mereka membubung ke langit seperti pelangi yang menembus matahari. Pada titik waktu tertentu, aura mereka tiba-tiba terakumulasi hingga batasnya. Kemudian, kedua sosok itu menghilang dari tempatnya berada. Dengan ledakan yang mengerikan, mereka saling menyerang. Namun, pada saat ini, pedang hijau tiba-tiba muncul di antara mereka berdua. Pedang hijau itu seperti mata air yang jernih. Itu bersinar dengan cahaya dingin yang menggigit. Kemunculannya begitu tiba-tiba sehingga si Kong Ki Wen dan Tian Bulie menjadi lengah. Aura pedang yang melonjak tiba-tiba menyapu seperti gelombang besar. Itu secara langsung menghancurkan seluruh gurun kematian menjadi puing-puing dan jatuh. Ekspresi si Kong Ki Wen dan Tian Bulie berubah. Mereka dengan cepat mundur. Setelah mundur sekitar 30 meter, mereka perlahan menstabilkan tubuh mereka. Mereka dengan dingin menatap orang yang terbungkus aura pedang dingin yang menggigit. Kamu sangat ingin mengambil nyawaku. Apakah kalian berdua layak? Sesosok perlahan muncul di antara kedua orang itu. Auranya seperti matahari di langit. Dia seperti dewa yang turun ke dunia fana. Semua orang tidak bisa menahan gemetar. Murid Dewa Sejati, Muyu Bagaimana ini mungkin? Murid Dewa Sejati sebenarnya. Aura ini tidak lebih lemah dari si Kong Ki Wen dan Tian Bulie. Bukankah Muyu hanya berada di tahap keluar tubuh? Kapan dia memasuki panggung Vensen? Astaga, Muyu sebenarnya memukul mundur si Kong Ki Wen dan Tian Bulie secara bersamaan. Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Kemunculan Muyu memicu gelombang besar di mata 200 ribu kultifator. Mereka semua mengira Muyu, yang memiliki kultifasi terlemah, adalah seorang pengecut dan tidak berani muncul. Mereka yang mengetahui bahwa Muyu pergi mencari pembunuh bayangan Ming Ming berpikir bahwa Muyu sudah hancur. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Muyu sudah melangkah ke panggung Vensen. Melihat aura mengerikannya, aura itu tidak lebih lemah dari aura si Kong Ki Wen dan Tian Bulie. Itu merupakan tamparan di wajah semua orang yang mengejek dan meremehkannya. Mereka ingin menjadikannya sebagai rampasan perang bagi si Kong Ki Wen dan Tian Bulie, namun dia telah memukul mundur keduanya pada saat yang bersamaan. Baru sekarang mereka menyadari betapa konyolnya ide awal mereka. Itu Muyu. Itu hebat. Hati gugup Lu Sian Shi dan Situ Yang Tian segera rileks. Penampilan Muyu saat ini tidak diragukan lagi membuat mereka bernapas lega. Sebagai pemimpin sekte mesin terbang formasi, Muyu tidak mungkin mengalami kecelakaan apapun. Aku tahu Muyu akan baik-baik saja. Mu Tianhe dan Mu Zexing juga melihat dengan penuh semangat sosok aneh namun familiar di tengah lapangan. Mereka merasa bersemangat. Muyu diam-diam melayang di udara dan dengan dingin melihat sekeliling. Lalu, matanya tertuju pada Tian Bulie. Kemarahan dan kebencian melintas di mata Muyu. Musuh yang membunuh Deadwood Daddy ada tepat di depannya, tapi Muyu tidak memiliki dorongan apapun. Dia tahu hari ini, mereka berdua pasti akan menyelesaikan masalah. Kamu sudah bersembunyi dariku selama setengah tahun. Kenapa kamu tidak terus bersembunyi? Apakah karena peringatan kematian Deadwood Senior belum tiba? Tian Bulie memandang Muyu dengan lembut. Muyu menatap Tian Bulie dan tiba-tiba menunjukkan senyuman mengejek. Tian Bulie, kamu ingin membunuhku di depan orang lain, tetapi di sisi lain, kamu diam-diam berkomplot melawanku. Apakah kamu begitu tidak percaya diri sehingga kamu masih harus mengandalkan pembunuh bayangan King Ming untuk membunuhku? Tian Bulie berhenti tersenyum dan mengerutkan kening. Pembunuh bayangan King Ming. Kenapa kamu bahkan tidak tahu tentang pembunuh bayangan King Ming? Tampaknya pemimpin omong kosong Stargate Anda bahkan tidak mempercayai putra Anda. Dia bahkan mengundang pembunuh bayangan King Ming, yang berada di peringkat ke-43 dalam peringkat abadi ekstrim, untuk membunuhku. Sungguh menggelikan. Saya pikir pemimpin Stargate Anda yang menyedihkan akan lebih percaya pada Anda. Muyu mengejek. Dia selalu menganggap Tian Bulie sebagai lawan nyata, tetapi sejak dia mengetahui bahwa pencapaian Tian Bulie hari ini adalah karena Tian Yuehen meminta pembunuh bayangan King Ming untuk membantunya secara diam-diam, dia tiba-tiba meremehkan Tian Bulie. Apa? Pembunuh bayangan King Ming sebenarnya diundang oleh pemimpin Stargate, Tian Yuehen, untuk membunuh Muyu. Stargate benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Berita ini langsung meledak di mata semua orang. Semua orang saling memandang, setengah percaya dan setengah meragukan berita ini. Jika ini benar, maka Tian Bulie benar-benar tidak tahu malu. Di satu sisi, dia mengaku ingin membunuh Muyu dengan tangannya sendiri. Di sisi lain, dia justru mengundang pembunuh bayangan King Ming, yang menduduki peringkat ke-43 di peringkat abadi ekstrim, untuk membunuh Muyu. Di mata semua orang, ini hanyalah lelucon. Namun, keraguan lain muncul di benak setiap orang. Jika pembunuh bayangan King Ming akan membunuh Muyu, lalu bagaimana Muyu muncul di sini dengan selamat? Saya tidak suka orang menghina ayah saya. Mata Tian Bulie bersinar dengan niat membunuh yang tak terbatas. Jadi, menyatakan kebenaran saja berarti menghina ayahmu. Kamu pasti sangat bangga hidup dalam kebohongan ayahmu setiap hari, bukan? Muyu mencibir. Menghina ayahku, kamu mendekati kematian. Tian Bulie tidak lagi memiliki senyum munafik di wajahnya. Aku minta maaf karena menginjak ekormu. Setiap kata Muyu penuh dengan kebencian. Dalam beberapa bulan terakhir setelah kematian ayah Deadwood, Muyu selalu berpikir untuk membunuh Tian Bulie. Namun, ketika Tian Bulie muncul di hadapannya, dia mendapati dirinya sangat tenang. Karena dia tahu Tian Bulie pasti akan mati di tangannya. Muyu mengulurkan tangan kanannya dan memandang pergelangan tangannya dengan acuh tak acuh. Tanda, 43, Extreme Immortal ditampilkan dengan jelas di depan mata semua orang. 43. Tanda Extreme Immortal ini begitu mempesona di mata semua orang. Itu seperti sambaran petir yang menyambar mata semua orang, menyebabkan semua orang tertegun sejenak. Sayangnya, Tian Bulie, jika kamu ingin membunuhku, pembunuh bayangan King Ming saja masih jauh dari cukup. Muyu berkata perlahan. Pembunuh bayangan King Ming, Dewa Extreme ke-43, adalah salah satu pembunuh paling menakutkan di makhluk siluet. Dia tidak pernah gagal dalam misi apapun yang dia jalani, dan sejauh ini, tidak ada seorang pun yang menjadi sasarannya yang selamat. Namun, Muyu telah merebut tanda keabadian ekstrim pembunuh bayangan King Ming, yang berarti pembunuh bayangan King Ming telah dikalahkan oleh Muyu, dan dia bahkan telah dibunuh oleh Muyu. Kesunyian. Semua orang diam. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liur. Muyu hanya berada di alam luar tubuh lapisan surgawi ke-9 pada awalnya. Bagaimana dia bisa membunuh pembunuh bayangan King Ming? Pembunuh bayangan King Ming adalah seorang dewa ekstrim yang berperingkat lebih tinggi dari Sikong Ki Wen dan Tian Bulie, tetapi dia masih dikalahkan oleh Muyu. Bukankah itu berarti Muyu bisa dengan mudah menghadapi Sikong Ki Wen atau Tian Bulie? 540. Peringkat ekstrim imortal Muyu telah meningkat menjadi 43. Itu adalah peringkat pembunuh bayangan King Ming. Semua orang tahu apa yang dimaksud dengan pembunuh bayangan dari makhluk siluet. Mereka datang dan pergi seperti hantu, dan metode pembunuhan mereka bersih dan efisien. Misi mereka hampir dijamin berhasil, dan jarang sekali ada yang gagal. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Muyu, yang paling diremehkan pada awalnya, akan langsung membunuh pembunuh bayangan King Ming. Dia bahkan mengambil alih peringkat mereka. Dan menurut Muyu, pembunuh bayangan King Ming sepertinya dikirim oleh ayah Tian Busi, Tian Yuehen. Ini sungguh ironis. Tian Busi datang ke Clearwater City untuk bertarung dengan Sikong Ki Wen. Belakangan, Muyu juga muncul di Clearwater City dan mengancam akan membunuh Tian Busi. Tian Busi selalu ingin membunuh Muyu. Apakah itu budidaya Tian Bu Wai Ting atau peringkat ekstrim imortal? Dia jauh lebih unggul dari Muyu. Semua orang optimis dengan Tian Bu menunggu. Mereka berpikir bahwa pertempuran ini akan menjadi pertarungan yang adil, tetapi siapa yang mengira bahwa pemimpin Sekte Bintang Langit akan mengirim King Ming untuk membunuh Muyu. Ini jelas merupakan ketidakpercayaan pemimpin Stargate terhadap putranya. Aku tidak membutuhkan bantuan orang luar untuk membunuhmu. Ekspresi lembut Tian Busi telah lama menghilang dan digantikan oleh niat membunuh yang dingin. Kata-kata Muyu membuatnya merasa malu yang tak terkatakan. Tian Busi tahu bahwa pembunuh bayangan King Ming ingin membunuh Muyu. Ketika ayahnya, Tian Yuehen, mengirim pembunuh bayangan King Ming, dia sangat menentang karena dia tahu bahwa Muyu pasti akan datang kepadanya untuk membalas dendam. Dan yang ingin dia lakukan adalah membunuh murid dewas sejati di depan semua orang di dunia budidaya. Hanya dengan cara inilah reputasinya yang tidak menunggu surga akan semakin ditakuti. Pada saat itu, Tian Yuehen telah berjanji kepada Tian Busi bahwa dia akan membunuh murid dewa sejati. Namun, secara rahasia, Tian Yuehen tidak mau mengambil risiko ini. Murid dewa sejati dikenal sebagai orang yang paling mampu menciptakan keajaiban. Dia khawatir putranya akan gagal, jadi dia meminta pembunuh bayangan King Ming untuk datang dan membunuh Muyu. Itu seharusnya merupakan rencana yang sangat mudah, tapi siapa sangka bahwa orang yang menciptakan keajaiban paling banyak ternyata sesuai dengan reputasinya. Muyu membunuh pembunuh bayangan, King Ming, yang ditakuti semua orang. Semua orang memahami sekali lagi bahwa ada harga yang harus dibayar karena meremehkan murid dewa sejati. Peringkat Muyu di papan peringkat abadi tertinggi lebih tinggi dari si Kong Ki Wen dan Tian Busi. Pertarungan ini tidak lagi hanya terjadi di antara mereka berdua. Jangan meminta bantuan dari orang luar. Itu bahkan lebih baik daripada menyanyi. Lalu, untuk menghadapi si Kong Ki Wen, bukankah orang-orang dari Gerbang Delapan membantu Anda? Tidakkah kamu merasa jijik mengatakan itu? Kata Muyu dingin. Pembuluh darah di dahi Tian Busi menonjol. Muyu memandang Tian Busi, yang tidak lagi memiliki ekspresi tenang seperti biasanya. Dia tahu bahwa pembunuhannya terhadap pembunuh bayangan King Ming telah mempengaruhi kondisi pikiran Tian Busi. Dia tersenyum dan berkata, Ada apa? Pembunuh bayangan King Ming dikalahkan olehku. Apakah senyum palsumu itu hilang? Tian Busi biasanya memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia adalah seorang pemuda yang lembut dan halus. Namun, saat ini, wajahnya tidak lagi memiliki ekspresi palsu di masa lalu. Sebaliknya, itu menjadi agak ganas. Tian Busi menyipitkan matanya dan menatap Muyu. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu mengalahkan pembunuh bayangan King Ming? Izinkan saya memberitahu Anda, Anda akan mati di tangan saya hari ini. Saya akan menginjak mayat Anda dan memberitahu dunia kultifasi siapa jenius sebenarnya. Si Kong Ki Wen juga memandang Muyu. Dari aura Muyu, terlihat jelas bahwa dia baru saja melangkah ke tahap pemutusan roh. Namun, Muyu seperti gunung berapi yang menunggu untuk meletus. Seolah-olah ada seekor singa yang tertidur di dalam hatinya. Hal ini malah merangsang semangat kompetitifnya. Tian Busi, menurutku kamu sebaiknya menunggu di samping saja. Jika murid dewa sejati mati, itu akan terjadi di tanganku. Saya akan menginjaknya untuk bangkit. Si Kong Ki Wen berkata tanpa ragu-ragu. Muyu sekarang memiliki kekuatan tahap spirit severing. Dia tidak setingkat dengan si Kong Ki Wen dan Tian Busi. Tidak peduli siapa yang membunuh murid dewa sejati, mereka akan dibicarakan dengan antusias di dunia kultivasi. Jian Ying dan Chen Feng mewakili dewa sejati dari tiga benua. Jika mereka bisa membunuh murid dewa sejati, itu pasti merupakan hal yang patut dipuji. Semua orang ingin mendapat kehormatan ini. Ini juga alasan mengapa si Kong Ki Wen secara khusus menantang Muyu dan Tian Busi di depan banyak orang saat ini. Tidak peduli siapa yang memenangkan pertarungan hari ini, seluruh dunia kultivasi akan mengingatnya. Sepertinya kita punya masalah. Yaitu, siapa yang harus membunuh murid dewa sejati. Aku tidak bisa membiarkanmu membunuhnya terlebih dahulu, bukan. Tian Busi mencibir. Dia masih tidak menaruh perhatian pada Muyu. Seperti yang dikatakan Sado Kill King Ming, Tian Busi tidak sesederhana berada di peringkat kelima puluh. Dia jauh lebih kuat dari Sado Kill King Ming. Bahkan jika Muyu membunuh Sado Kill King Ming, Tian Busi tidak takut sama sekali. Masalah. Menurutku itu tidak sulit. Kalian berdua ingin membunuhku. Mengapa kalian berdua tidak mendatangiku bersama-sama? Muyu berkata perlahan. Suaranya tidak nyaring, tapi membuat semua orang tercengang. Keduanya bersama-sama. Beraninya Muyu ini mengucapkan kata-kata sebesar itu. Bahkan jika dia mengalahkan Sado Kill King Ming, kekuatan gabungan Sikong Ki Wen dan Tian Busi jelas tidak lebih lemah dari Sado Kill King Ming. Bagaimana dia bisa begitu percaya diri? Satu lawan dua, bukankah itu tidak tahu malu? Banyak orang membicarakannya. Penerobosan Muyu ke tahap pemutusan roh mengejutkan banyak orang, dan membunuh-pembunuh bayangan King Ming bahkan lebih sulit dipercaya. Namun, semua orang yang hadir adalah seorang ahli. Mereka semua memahami bahwa dua orang di tahap pemutusan roh bersama-sama tidaklah sesederhana satu tambah satu. Sado Kill King Ming mungkin kuat, tapi dia pasti tidak berani mengatakan bahwa dia bisa bertarung melawan Sikong Ki Wen dan Tian Busi pada saat yang bersamaan. Bagaimanapun, kedua orang ini adalah orang yang sangat jenius. Apakah Muyu benar-benar akan bertarung melawan dua orang sekaligus? Tuan Lu dan Situ Yang Tian saling memandang dan melihat sedikit kekhawatiran di mata masing-masing. Meskipun Muyu adalah master sekte dari sekte mesin terbang formasi mereka, Muyu saat ini belum benar-benar dewasa dan baru saja menerobos ke tahap pemutusan roh. Mereka tidak khawatir tentang satu lawan satu, tapi satu lawan dua agak terlalu percaya diri. Mu Tianhe dan Mu Zexing bahkan lebih gugup. Mereka tidak sabar untuk menghentikan kompetisi ini, tetapi di hadapan begitu banyak orang, jika mereka melakukan sesuatu, akan ada banyak sekali orang yang akan menjatuhkan mereka. Satu lawan dua, apakah kamu layak? Tian Busi berkata dengan nada menghina. Aku tidak tahu apakah aku layak atau tidak, tapi aku yakin kamu akan mati. Semangat juang Muyu melonjak. Musuh yang membunuh Deadwood Daddy berada tepat di depannya. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Kedua orang ini ingin menginjak jenazahnya untuk membuktikan diri. Bagaimana dia bisa membiarkan kedua orang ini menertawakannya dengan tidak bermoral? Arogan, Tian Busi mendengus dingin. Muyu tidak terus berbicara omong kosong. Pola formasi delapan trigram berwarna hijau muncul di bawah kakinya. Seluruh tubuhnya kebetulan berada di arah barat daya dari formasi delapan trigram. Pola formasi di tangannya melonjak dan kekuatan spiritual yang agung tiba-tiba menghantam formasi delapan trigram. Pedang bayangan muncul dari berbagai posisi formasi delapan trigram. Setiap pedang bayangan bersinar dengan cahaya dingin. Kemudian, semua pedang bayangan membubung ke langit. Ujung pedang menyentuh ekor formasi delapan trigram. Bayangan pedang berbentuk naga muncul dari formasi delapan trigram. Angin sunluo naga mengaum di langit. Dragon fin meraum dan melesat keluar dari tangan Muyu, langsung menelan niat pedang yang kejam itu. Seluruh tubuh dragon fin seperti pedang tajam, berputar dengan gesit di atas kepala Muyu. Naga kecil yang tampan, berhati-hatilah. Tatapan Muyu tertuju pada Tian Busi. Mengerti, cepat bunuh Tian Busi, si Kong Kiwen dan aku akan mengurus cacing tanah besar. Suai kecil juga melompat ke dalam arai delapan trigram. Cahaya biru tergagap dari tubuh mungilnya. Dia meletakkan salah satu tangan mungilnya di pinggangnya sementara tangan lainnya menunjuk ke langit. Semua bulu putih di tubuhnya berdiri tegak. Pedang biru dengan cakar kecilnya saat gagangnya mengjulang ke langit. Muyu juga memegang pedang bayangan di tangannya. Niat pedangnya sangat menakjubkan. Niat membunuh memenuhi udara dan menunjuk ke arah Tian Busi. Semua orang memandang Muyu dengan kaget. Entah itu pola formasi di bawah kakinya, pohon anggur naga yang besar, atau si tampan kecil yang lucu, semuanya memancarkan aura yang menggetarkan hati orang-orang dalam gelombang panas yang bergulung. Semua orang mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Tidak heran Muyu memiliki kepercayaan diri untuk bertarung satu lawan dua. Arai Master benar-benar memiliki kemampuan ini. Tetapi si Kong Kiwen dan Tian Busi pastinya tahu cara menghadapi Arai Master. Semua orang tahu kekuatan dan kelemahan Arai Masters. Daya ledak mereka terlalu tinggi. Banyak orang tidak berani bertarung santai dengan Arai Masters. Bahkan jika Arai Master memiliki kelemahan karena tidak dapat melanjutkan pertarungan, banyak orang akan dikalahkan sebelum formasi Arai Master menghilang. Tapi dia bisa memerintah dua binatang iblis. Ini jelas merupakan kemampuan sekte kekaisaran duniawi. Semua orang bingung. Muyu mengandalkan dua binatang iblis yang kuat untuk berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Ini karena setiap murid sekte kekaisaran duniawi akan menjinakkan binatang iblis yang kuat untuk berperang. Kekuatan sekte kekaisaran duniawi dikaitkan dengan binatang iblis. Belum lagi yang lain, Singgau, yang berada di peringkat 63 di peringkat abadi tertinggi, memiliki elang dewa di sisinya. Banyak orang dikalahkan oleh elang ketuhanannya. Muyu ini tidak mungkin ada hubungannya dengan sekte kekaisaran duniawi, kan? Tidak heran Muyu berani melawan dua dewa tertinggi pada saat yang bersamaan. Binatang iblis yang kuat, Master Arai, dan murid dewa sejati. Ketiga identitas ini memberinya kepercayaan diri untuk melakukannya. Formasi penghubung hati angin-angin dijaga oleh si tampan kecil. Muyu dan Dragonfin masing-masing telah menyerang Tian Busi dan si Kongkiwen. Angin-angin naga anggur melolong langit. Pedang ki dari Dragonfin mengukir lubang yang dalam di bukit pasir di sepanjang jalan. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan nafas naga yang keras yang berubah menjadi pedang menakutkan yang memenuhi langit dan jatuh ke arah si Kongkiwen. Dragonfin baru berada di tahap keluar tubuh. Namun, ketika dia menggunakan win-win Fall Dragon Howling Sky, dia mengandalkan pedang ki Muyu. Dia hanya seorang pembawa. Oleh karena itu, ketika Muyu menerobos ke tahap pemutusan roh, kekuatan tempur Dragonfin juga berada di tahap pemutusan roh. Guntur misterius si tampan kecil jatuh. Teriak si tampan kecil, tak mau kalah. Pedang petir biru di tangannya menebas si Kongkiwen. Pedang ki biru yang ganas melintas di udara. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba jatuh dari langit dan meledak ke arah si Kongkiwen. Ekspresi si Kongkiwen berubah serius. Serangan Dragonfin dan Little Handsome tidak bisa dianggap remeh. Pedang ki kuning di tangannya berputar dan menyapu semua pasir kuning di sekitarnya untuk bertemu dengan Little Handsome dan Dragonfin. Ledakan. Pasirnya meledak, cahaya pedang berkedip, dan pedang ki melesat ke segala arah. Spirit ki di sekitarnya melonjak dengan gelisah dan meledak dengan si Kongkiwen sebagai pusatnya, menyebar ke segala arah. Semua orang sudah mundur beberapa ratus meter, takut mereka akan terpengaruh oleh aura kekerasan ini. Tingkat kekuatan ledakan ini terlalu mengerikan. Semua kultifator tahap keluar tubuh yang hadir merasakan hawa dingin. Naga ini adalah pohon anggur naga yang ditunggangi Muyu di Pulau Abadi terapung, kan? Bagaimana ia bisa memiliki daya ledak yang begitu mengerikan? Semua orang menelan ludah mereka. Para penggarap tahap pemutusan roh itu semua bertanya pada diri mereka sendiri, jika mereka diserang oleh Dragonfin dan si Tampan kecil, akan sulit bagi mereka untuk menang. Namun, ketika mereka berdiri teguh dan ingin mencari Muyu, mereka menemukan bahwa apakah itu Muyu atau Tianbuchi, mereka sebenarnya tertutup oleh dataran yang luas. Sebuah oasis di padang pasir, susunan yang sangat kuat. Semua orang dikejutkan oleh dataran itu, tetapi mereka tidak bisa melihat bayangan Muyu dan Tianbuchi sama sekali. Mata Guru Lu dan Situ Yangtian bersinar dengan pola susunan. Mereka memandangi dataran cerah di kejauhan. Hanya mereka berdua, Master Aresian Tian, yang bisa melihat pertarungan antara Muyu dan Tianbuchi saat ini. Muyu telah menggunakan susunan itu untuk menyelimuti Tianbuchi. Dalam susunan yang kuat, Muyu memiliki keunggulan absolut.